Ya, saya saja Penganugerahan dari masyarakat Seperti KIAI Itu kan gak ada SK-nya Tapi langsung Pak Prasensi Sepanjang masa Itu pentap itu Panitia Tetap Webinar Halo Pak Ganjar Sudah kelihatan Pak Ganjar belum? Itu Deputi Menko sudah Oh Pak Bagus muncul Pak Agus Selamat pagi Selamat pagi Bagus Sumeti dari Pak Penas Oh Sumeti Suka nginjeng Sumeti ya Pala Biro Pemunan Pera Tingkat 2 Dan Pedesaan Pak Medi Pak Genjang Salam Selamat pagi Pak Medi Selamat pagi Pak Medi Sampai sehat ya Alhamdulillah Pak Ngesun Selamat pagi Pak Ganjar Selamat pagi Pak Ketua Selamat pagi Halo Pak Ganjar sudah muncul Moderator Moderator belum muncul ya Sampai Sampai Selamat pagi Selamat pagi Nih Selamat pagi Pak Ngesun Selamat pagi Pak Ngesun Selamat pagi Pak Ngesun Bagus sekali Pak Angkalannya Pak Deputi Selamat pagi Pak Ngesun Selamat pagi Pak Ngesun Selamat pagi Pak Ngesun Selamat pagi Pak Ngesun Pak Ngesun Masuk Alhamdulillah Lengkap Pak Ketua Pak Ustadz Munjid Mas Yeru semuanya siap Mas Yeru Siap Saya cek sound dulu para pembicaranya dulu Tadi Pak Ganjar Administrasi sudah kita sampaikan Beliau yang belum tampil Saya dengan mohon waktu Dengan Pak Rimawan Siap 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 Sudah masuk suaranya Oke Saya oke Mas Rimawan Munjid Monitor Pak Munjid Suaranya sudah jelas suaranya Sudah ya Oke Pak Ton Pak Ton Pak Koncoro Pak Ketua Halo Lagi Prof Halo Masuk Pak Masuk Pak Agus Sartono Ya Assalamualaikum Sudah jelas Sampun Prof Oke kita tunggu Kita mulai Halo Monggo Mas Yeru ini disiarkan lewat YouTube Enggak Mas Yeru Iya Disiarkan juga Bapak Oke Ada yang tanya Link YouTube Mana katanya Halo Pak Hedu Yih Masuk Hedu Halo Anggak Apakah bisa kita mulai Jadi Monggo Pak Ketua Terus Pak Ketua Ini Perminta Saya sudah koordinasi Dengan Pak Rimawan Menyampaikan bahwa Dari Pak Ganjar Karena nanti jam 10 Akan ada Paripurna Beliau minta Didahulukan Dan saya sudah menyampaikan Ke Prof Agus Tidak apa-apa Tapi ini Biaunya Sudah belum siap Ini sedang menghubungi Adminnya Di Pak Ganjar Baik Bapak Bapak Dan Bapak Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Memperingati Hari lainnya Pancasila Hari kali ini Kita akan melakukan Webinar Dengan tema Pelaksamakan Pancasila Dalam kehidupan Jaya Dalam bentuk Kodongeroyong Bermasyarakat Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 Untuk acara Yang pertama Akan kita Perdengarkan Lagu Indonesia Raya Untuk itu Game phone Untuk kalian Dengan sikap Sempurna Marilah kita Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 bahkan gotong royong diantara masyarakat dan kita bisa melihat ini nanti ada-ada tiga topik bahasan Pak Ganjar akan lebih banyak fokus pada gerakan yang beliau inisiasi yaitu adalah Jogotong atau juga gotong royong di bahasan ini juga bisa melihat bagaimana paparan dari Pak Agus besar tono yang akan lebih fokus pada masalah pendidikan dan itu tidak kalah kompleksnya dan dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga masyarakat dan yang terakhir nanti Pak Ahmad Munjid itu akan mendiskusikan tentang networking bagaimana gotong royong ini dilihat dari teori networking dan bagaimana masyarakat itu dan seluruh elemen dari bangsa ini sebenarnya harus memobilisasi sumber daya yang ada baik tanpa memperpanjang waktu itu kita akan memberikan masing-masing 15 menit kepada masing-masing pembicara dan kita awali paparan dari Pak Ganjar Pranowo beliau akan memeparkan presentasi berjudul membangun sejaring botong-bergotong royong mengatasi COVID-19 kami persilahkan Pak Ganjar menghubungkan Pak Agus, host, Pak Rimawan, non-sewu, diru, host ini Pak Ganjar sedang mempersiapkan Pak Agus sudah saya hubungi, sudah siap Pak Agus dahulu Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ada perubahan sedikit jadi sekarang adalah dia akan memaparkan tentang kebijakan bidang pendidikan pada masa pandemi dan pasal kami persilahkan waktu dan kesempatan kami persilahkan Pak Agus Sartono 15 menit terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dewan Guru Besar yang kita hormati Prof. Pencorol para kota Dewan Guru Besar para anak-anak sumber dan rekan-rekan sekalian pertama, karena ini masih bulan cawal, saya menyampaikan dan yang kedua, terima kasih Pak Rimawan pengantarnya, membuat saya menjadi lebih tenang jadi, pertama saya Phil Aner, saya dihubungi Pak Ritia untuk sharing terkait dengan bagaimana apa, pendidikan sumber daya manusia, pembangunan manusia ini menghadapi COVID bagaimana dampaknya terhadap pembangunan sumber daya manusia Ibu sekalian, tadi Pak Rimawan sudah mengatarkan bahwa COVID ini telah merengut seribuan jiwa dan berdampak di seluruh dunia tidak ada satupun negara yang siap menghadapi pandemi ini sehingga kita menyaksikan bagaimana negara-negara ini tergagap-gagap baik pemerintah, kesehatan, peneliti semuanya berusaha untuk mempelajari perilaku COVID yang sangat cerdas itu cerdas karena mutasinya sangat cepat dan semua berusaha berkejaran dengan waktu untuk mengendalikannya dan ini dikategorikan sebagai bencana nasional non-alam untuk kategori Indonesia yang kedua, kita juga menyaksikan bahwa vaksin itu diperkirakan sampai akhir tahun belum diketemukan sehingga kita mesti harus mengambil the worst scenario tetap menjalankan protokol kesehatan sampai dengan akhir tahun sekalipun nanti diketemukan juga tentu kita harus tetap melanjutkan ini karena ini pelajaran atau blessing dari COVID ini saya kira yang harus kita teruskan yaitu pelajaran hidup sehat bersih dan sehat kemudian kita melihat juga bahwa dampak COVID ini pada semua sektor slide berikutnya saya ingin tampilkan jadi dampak yang paling nyata yang kita lihat di seluruh dunia tidak terkecuali Amerika China, negara-negara besar yang negara didaya mengalami pelambatan ekonomi sehingga dunia terancang menghadapi resesi pelambatan itu sudah terjadi ditambah lagi dengan dampak COVID ini untuk kasus Indonesia diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat oleh sebab itu disesuaikan targetnya dari semula kita masih optimis 5,3% pertumbuhan ekonomi nanti akan turun menjadi 2,3% angka pengangguran ini yang menjadi tantangan terberat angka pengangguran naik dari 2,9 juta menjadi 5,2 juta iya iya yuk trainer dental hypnosis dan profesi kedokteran gigi sejak oke, jadi kami lanjutkan jadi pelambatan ekonomi ini dan pada saat yang sama karena akibat COVID ini juga pengangguran kerja berkurang maka pengangguran meningkat kalau kita tambahkan ada sekitar 7,05 pengangguran terbuka maka sudah ada 12,5 juta orang 12,5 juta orang yang butuh lapangan kerja belum lagi setiap tahun ada 1,8 juta lulusan SLTA yang langsung masuk pasar tenaga kerja karena tidak bisa menyertai kuliah plus 1,5 juta lulusan pengangguran tinggi jadi tidak kurang dari 15,8 juta ini Pak Nimod orang butuh lapangan pekerjaan ini satu pesan tersendiri dan ini bisa jadi topik webinar tersendiri di Pakar Ekonomi nah, ekonomi melambat angka pengangguran meningkat tentu saja dampaknya yaitu tingkat kemiskinan mohon slide-nya bisa ditampilkan Mas Heru jadi jumlah orang miskin juga akan bertambah masih di slide sebelumnya masih di slide sebelumnya jadi jumlah orang miskin akan bertambah dan ini, tiga ini betul-betul menjadi persoalan yang harus diatasi oleh pemerintah saat ini Pak Bapak sekalian kalau pada masa sebelum COVID 1% ekonomi tumbuh itu bisa menyerap kalau sebelum COVID 1% ekonomi bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja maka di era teknologi informasi sekarang ini semua melakukan adjustment 1% pertumbuhan ekonomi barangkali hanya bisa menyerap 75 ribu pertanyaannya kalau ada 15 juta orang butuh lapangan pekerjaan berapa persen ekonomi harus tumbuh ini tantangan tersendiri dan ini saya kira pemerintah mengharapkan masukkan pemikiran dari kampus dan bisa jadi anak-anak yang nanti sebentar lagi selesai kuliah sudah akan menjumpai lapangan pekerjaan semakin menyempit Pak Ibu sekalian untuk mengatasi ini semua memang tadi disampaikan kata kuncinya yaitu kita harus menyiapkan SDM yang berkualitas saat kesulitan seperti ini kata kuncinya memang kita tidak bisa lagi rely on sumber daya alam karena kita sadari sejak lama bahwa ini akan tidak akan long lasting dalam konteks inilah maka saya akan sharing dengan Pak Ibu sekalian tentang bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia membangun sumber daya manusia dalam satu kerangka yang sederhana yang sebegini dengan human capital life cycle slide berikutnya Pak Ibu sekalian jadi tantangan tiga tantangan utama tadi kita coba kita atasi kita lihat kita letakkan dalam konteks bagaimana kita menyiapkan SDM yang unggul itu ini sebenarnya hasil dari proses panjang untuk sampai pada satu gambaran yang sederhana ini jadi human capital kalau kita bicara tentang sumber daya manusia ini kita harus melihat dalam satu siklus utuh siklus utuh sejak dari prenatal lalu anak lahir masuk jenjang pendidikan dasar SD SMP pendidikan menengah pendidikan tinggi masuk kategori usia produktif dan akhirnya masuk golongan nansia termasuk kita-kita jadi kalau kita bicara tentang pembangunan sumber daya manusia maka kita harus mulai dari ujung bahwa kita harus memperhatikan betul tentang apa yang sebut dengan seratus hari kehidupan ini yang tidak pernah jarang orang memperhatikan ini seribu hari kehidupan itu maknanya bahwa kalau ingin melahirkan generasi yang baik maka sejak dari dalam kandungan gisi harus cukup kondisi ibu harus dijaga sehingga lahirlah anak yang sehat setelah sehat lahir lalu pengasuhan anak usia dini menjadi sangat kritikal oleh sebab itu pemerintah konsen betul bagaimana menangani ini mengajak masyarakat membangun kesalahan masyarakat untuk memperhatikan betul di critical time yaitu pada saat anak usia dini ini di tahap ini memang yang diutamakan adalah meletakkan dasar-dasar pendidikan karakter bagi anak kemudian tahap berikutnya masuklah pendidikan dasar SGSMP disitu mulai diberi konten-konten pemahaman pengetahuan toknitif semakin banyak kemudian masuk ke sekolah menengah atas begitu selesai pendidikan sekolah menengah atas maka anak-anak ini sudah-sudah masuk ke angkatan kerja makanya tadi saya katakan setiap tahun sekolah menengah atas menyumbang setidaknya 1,8 masuk sebagai angkatan kerja baru dan ini juga menjadi salah satu program pemerintah bagaimana mengatasi anak-anak ini yaitu dengan kartu kerja yang di sesi lain saya kira peran yang sama juga dibahas kemudian perguruan tinggi nah disinilah peran kita di perguruan tinggi kita mencoba sekarang untuk menyiapkan bagaimana anak-anak tadi untuk menjadi anak-anak yang produktif menjadi generasi produktif sehingga bonus demografi yang kita miliki itu bukan bonus demografi yang kualitasnya rendah memang faktanya sekarang ini Bapak-Ibu sekalian 70% usia produktif tetapi 90% usia produktif itu pendidikannya tingkat pendidikannya paling tinggi SLTA hanya 10-11% yang usia perguruan tinggi itulah sebabnya sejak 5 tahun yang lalu sejak 5 tahun yang lalu melalui kementerian ini kita gencar sekali mencoba membenahi pendidikan fokasi dan sekarang muncul dirjen fokasi itu menunjukkan bahwa pemerintah sangat konsen betul dalam konteks pembangunan sebenarnya manusia ini kita menyiapkan SM yang baik pada-pada sama membenahi pendidikan fokasi ancaman berikutnya tentu jangka panjang yang harus kita perhitungkan yaitu jumlah usia lansia ini karena kalau kita tidak antisipasi jauh hari maka kita akan menghadapi persoalan yang sama seperti negara-negara maju proporsi lansianya makin besar sementara usia produktifnya makin kecil dan ini akan menjadi persoalan persibat kita ini tentu kita bisa elaborasi lebih dalam tentang siklus ini tapi saya tidak akan masuk dalam saya akan meralih sekarang dalam konteks tema besar yang diangkat bagaimana sekarang pendidikan menghadapi persoalan covid ini yang tidak mudah slide berikutnya baik-baik sekalian jadi tadi di awal saya katakan bahwa covid ini berdampak di seluruh dunia ada 168 negara yang menutup sekolahnya dan yang baru-baru ini Perancis dan Korea mencoba untuk membuka kembali sekolahnya tetapi juga tidak lama kemudian tutup karena tidak ingin muncul pasar baru di sekolah persoalan yang sama juga kita diapai di Indonesia dalam masa pandemi ini memang tidak ada pilihan lain tidak ada pilihan lain bagi kita siap tidak siap suka tidak suka kita harus terpaksa melakukan pembelajaran dari rumah dan ini bisa kita maknai bahwa revolusi industri 4.0 internet of things itu terpaksa lahir prematur kita terpaksa sudah tidak suka harus mengadopsi itu lebih awal kita menyadari bahwa tidak semua orang tua itu siap jangankan orang tua guru dosen juga banyak yang tergagak kita harus jujur di kampus kita sendiri pun saya yakin tidak semua dosen siap untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini kemudian selain guru dan dosen juga belum siap instrumen teknologi kita tahu bahwa jaringan internet tidak semua daerah terjangkau di slide berikutnya saya ingin sharing kepada abis kalian karena waktu terbatas slide ini saya memberikan gambaran total yang terdampak untuk case Indonesia itu sesuanya ada 68,7 juta jadi betapa covid ini memberikan dampak terhadap proses pembelajaran untuk 68,7 juta siswa kalau satuan pendidikannya ada 500 juta total itu terdampak untuk masih Indonesia itu sesuanya ada 68,7 juta ini memberikan dampak terhadap proses pembelajaran untuk oke oke saya lanjutkan bisa oke naiknya mungkin ada dikatakan disana oke jadi enam dari gambaran ini masih ada 64 ribu satuan pendidikan yang tidak memiliki akses internet dan listrik ini menjadi tantangan tersendiri abis kalian bahwa pembelajaran di rumah menjadi pilihan yang paling baik di saat pandemi ini tetapi kita menyadari bahwa masih ada 46 ribu lebih satuan pendidikan yang tidak dapat akses kalau satu satu-satuan pendidikan ada 50 sesuas saja berarti setidaknya ada 2 juta sesuai yang tidak mendapatkan baik ini oke sekalian ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri dan pasti akan berdampak nanti pada disparitas kualitas pendidikan kalau kita lihat pada menggunakan indikator PISA misalnya di slide berikutnya di slide berikutnya dari indikator PISA saja sebelum ada COVID saja disparitas antara DKI dan Jogja dari skor PISA baik untuk membaca matematik dan sains saja nampak seperti ini apalagi dengan adanya pandemi COVID ini jadi ini serius sekali dan tadi di awal saya katakan kita belum tahu ini akan berakhir sampai kapan sekarang pun pemerintah sedang merancang kapan sebaiknya proses pendidikan tata buka itu dilakukan bahwa proses daring tetap akan dipilih tetapi kita harus hati-hati betul di dalam menghitung kapan waktunya anak-anak boleh tata buka saya sejak bulan parat april selalu mengatakan bahwa kita harus hati-hati betul karena sektor yang kita harus lindungi betul yaitu pendidikan karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa kita kita bekerja untuk anak untuk cucu saya gak kebayang kalau misalnya anak-anak kita terpapar betapa komplek persoalan keluarga itu baikku sekalian nah di dalam menghadapi COVID ini tentu pemerintah mencoba bergotong royong karena kalau pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat disinilah peran networking gotong royong dilakukan orang tua juga harus sabar karena banyak sekali orang tua yang ingin sekali anaknya segera kembali ke sekolah orang tua baru dua bulan dua minggu pertama sangat senang sekali eforia melakukan pembelajar di rumah tetapi tiga minggu berikutnya sudah mulai dia mengeluh mengalami kesulitan bagaimana menertibkan putra-putrinya ini sebenarnya kalau kita renungkan ada blessing di balik COVID ini menyadarkan kita semua betapa pendidikan itu tidak mudah dan tidak murah orang tua selama ini barangkali abai tidak pernah mengikuti proses pembelajaran putra-putrinya putra-putrinya dikirim ke sekolah take for granted baru ada persoalan blaming guru siswa dosen termasuk kita mendapat getahnya sementara orang tuanya abai tidak pernah memperhatikan ini dan baru menyadari setelah dua minggu betapa sulitnya melakukan pembelajaran mengedukasi putra-putrinya kita tidak sedang menyalahkan satu sama lain tetapi kita mencoba untuk membangun apa yang harus kita lakukan di slide berikutnya kebetulan pemerintah sedang sedang merancang untuk mengurangi beban dengan menghilangkan ujian nasional dan akhirnya karena tidak mungkin dilakukan tahun 2020 UN dibatalkan kemudian yang kedua proses belajar dari rumah juga terpaksa menjadi pilihan yang terbaik dan guru tidak harus memberikan beban 24 jam mengajar nah ini saya saya kira untuk perguruan tinggi juga sama kalau pendidikan menengah dan dasar guru tidak harus mengajar 24 jam karena ini akan memiliki kesulitan di beberapa daerah kemudian ujian sekolah juga melakukan penyesuaian perdiman siswa baru juga demikian bantuan operasional sekolah di level pendidikan dasar itu diperlonggar memanfaatannya kalau di pendidikan tinggi itu perguruan tinggi juga diharapkan untuk memberikan afirmasi kepada mahasiswa yang terdampak khusus pendidikan tinggi di slide berikutnya Bapak Ibu sekalian persiswa pendidikan tinggi kita berharap bahwa masing-masing kampus ini juga memberikan afirmasi kepada mahasiswa yang terdampak dan kampus harus menjadi lebih hati-hati untuk kapan memulai kuliah tata bukanya karena apa karena kalau anak SMP SD itu masih lintas kawupatan kota tapi kalau kampus mahasiswa itu lintas provinsi jadi sekalipun kampus itu berada di daerah hijau tetapi bisa jadi mahasiswanya berasal dari daerah merah COVID sebab itu kita harus hati-hati betul jangan sampai lembaga pendidikan menjadi klaster baru banyak intervensi yang dilakukan untuk pendidikan tinggi saya terdapatkan laporan di satu nah Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menuju new normal baru untuk mengadai COVID ini di bidang pendidikan di slide berikutnya Baik Ibu sekalian jadi pendidikan ini akan menjadi sektor yang paling akhir dibuka dalam arti beratabuka proses pembelajaran ini masih akan melakukan seragari dan kita harus menghitung betul Presiden juga wanti-wanti betul kita harus hitung hitung dengan triti risikonya once pendidikan dibuka dan ada kasus baru maka segera akan ditutup itu itu menurut saya Pak Kus jalan baru memang tidak mengalami perubahan tetapi proses tetap muka barangkali akan bertahap dilakukan jadi kita ingin benar-benar merindungi anak anak kita sebagai generasi ke depan dan kita tidak kebayang kalau misalnya terutama yang anak-anak SD dan PAO PAO dan SD barangkali yang paling akhir karena kalau misalnya anak-anak PAO dan SD ini terpampar COVID-19 tidak mungkin dia akan menjalani soasi mandiri di rumah sakit orangkuannya pasti akan nungguin kakek ini akan jadi persoalan yang tidak mudah belum lagi kapasitas kesehatan tadi diawal mengatakan bahwa vaksin itu belum akan ditemukan sampai dengan akhir Desember kita harus tetap hati-hati kemudian pembukaan sekolah kampus madrasah santren ini harus mengonsultasi dengan gugus tugas COVID-19 ini harus menjadi keputusan daerah karena apa tidak bisa kampus sekolah memutuskan sendiri harus melihat kapasitas layanan kesehatan daerah kalau kita ceroboh maka bisa jadi itu akan jadi klaser baru dan kapasitas pelayanan daerah bisa jadi tidak mampu menangani dan ini kita tidak ingin terjadi sekalipun dibuka tetap buka maka harus diikuti protokol COVID-19 dan ini juga tidak sederhana kita hanya mengatakan ikuti protokol COVID-19 karena misalnya pengaturan jarak tempat duduk siswa misalnya mahasiswa ini berarti memerlukan ruangan lebih banyak apakah akan menggunakan sistem ini menjadi persoalan tersendiri yang mudah jadi baik-baik sekalian kita emang slide berikutnya jadi kita sedang merancang bahwa nantinya itu berikan tinggi yang lebih awal untuk lebih hati-hati kemudian untuk khusus di poin 8 itu khusus untuk sekolah berasrama karena di kampus juga banyak yang punya asrama ini saya kira menjadi penting sekali untuk secara ketat menerapkan protokol di asrama jadi kalau semula satu asrama itu satu kamar dua orang atau empat orang barangkali ini perlu ditata kembali UGM juga perlu harus meninjau kembali manajemen asramanya agar di asrama tidak menjadi tempat perubahan baru dan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereview dunia pendidikan karena mau tidak mau pemanfaat teknologi informasi ini tidak bisa dihindarkan lagi di dalam persen untuk itu baik-baiklah sekalian kadangkali sudah saatnya kita di slide berikutnya itu blended learning ini harus kita coba kaji dan terapkan dan saya kira yang paling siap untuk merapakan blended learning adalah pendidikan menengah dan pendidikan tinggi itu memanfaatkan teknologi informasi saya tahu di fakultas ekonomi misalnya sudah memperoleh untuk memilih pendidikan pembelajaran daring tetapi memang tidak semua fakultas semua jurusan itu bisa melakukan ini karena masih banyak yang memerlukan tata buka dan praktik jadi proses pelajaran blended ini tentu saja tidak hanya mengubah cara kita mengajar tapi peran guru dan dosen juga akan berubah dan saya lebih berpikir barangkali sudah saatnya juga dosen untuk guru dan dosen untuk lebih kreatif mengembangkan konten pembelajaran dan konten-konten itu bisa di upload di share kepada asiswa sehingga diseminasi ilmu pengetahuan lebih cepat masih ada dua slide terakhir sebelum waktunya sudah habis jadi slide berikutnya jadi slide berikutnya perubahan besar di slide berikutnya masih dulu jadi perubahan besar dalam pembelajaran di era revolusi 4.0 ini saya yakin belajar di covid ini pasti latar-latak ruang akan berubah kita tidak lagi seperti sekarang ini karena kita belum tahu sampai kapan kita akan hidup seperti ini kemudian model pemberian tugas beraseswa kemudian pemanfaat teknologi jadi barangkali sekarang atau ke depan belanja teknologi akan semakin besar bagi kampus bagi dunia pendidikan tetapi belanja-belanja yang lain mungkin akan berkurang membangun gedung mungkin akan berkurang dan yang terakhir di selai terakhir jadi kita harus memastikan bahwa anak-anak itu memang ke depan mempunyai kemampuan yang cukup karena apa karena 75% pekerjaan ke depan itu akan melibatkan kemampuan kemampuan sain teknologi teknologi matematika jadi ini barangkali bagi teman-teman di bidang social science ini harus menata kembali kalau ke depan itu lebih banyak yang diperlukan kalian seperti itu lalu bagaimana kita repositioning dan ilmu apa yang harus kita berikan kepada mahasiswa kemudian yang tadi sudah sampaikan bahwa untuk percepatan pembangunan ini memang sudah tidak suka kita harus rely on sumber dan manusia dan kuncinya diberidikan jadi beridikan menjadi necessary condition untuk kita bisa keluar dari pandemi COVID mengatasi tiga persoalan yang di depan dari saya sampaikan tadi itu apa sekalian yang dapat kami sharing saya ingin sekali juga mendengarkan mendapatkan pertanyaan diskusi dengan Bapak Bapak sekalian sekali lagi saya bisa sharing apa yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan selama masa pandemi ini kita hanya dalam konteks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Agus Sartono atas paparannya demikian komprehensif dan kita bisa melihat bersama Bapak Ibu sekalian kompleksitas di bidang kesehatan dan saya yakin dengan kondisi yang ada yang telah tadi dipaparkan oleh Pak Agus Sartono tidak ada satu negara pun yang akan bisa artinya tidak hanya kita bisa mebebankan semua beban itu kepada pemerintah kita perlu membagi beban ini untuk semua yang ada di dunia sepenuhnya pemerintah daerah masyarakat langsung saja berikutnya kami persilahkan Pak Ganjar Pranowo untuk memberikan paparannya kami persilahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat salam salam jahat untuk kita semua Bapak Ibu yang saya terima dan mohon maaf saya tidak sebut satu persatu ini pokoknya orang-orang hebat semua yang ada di sini sebenarnya saya agak minder ini cerita tapi oke saya mau bicara yang praktis saja saya tidak terlalu bisa memahami kompleksitas persoalan ini karena memang tidak pinter maka saya mau cerita yang kejadian kultur sosiologi seperti apa yang terjadi Bapak Ibu saya punya beberapa selanjutnya yang bisa dibaca berangkatnya dari pemikiran yang simpel saja tadi disampaikan ya kita gagap ya kita gagap makanya kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan satu persatu yang gagap seberapa yang gagap itu seluruh dunia jadi sudah saya telepon luta besar sudah saya telepon setelah itu persatu-persatu bisa diperbaiki di apa namanya sektor kesehatan mulai diperbaiki ya geger-genje urusan APG geger-genje urusan relasi sosialnya saling harga menghargai menolak jenazah mengusir perawat ya seperti ini kejadian itu bagian dari culture shock saya kira yang dihidupi karena situasi ini tapi kita mesti tenang kita mesti sabar kita mesti bisa mengkonsolidasi kekuatan yang marah boleh marah uang yang marah itu tidak dicoret dari kamus yang sabar ya mari kita sampaikan yang pintar mari kita berbagi ilmunya yang punya duit banyak mari kita berbagi hartanya tapi yang penting sekarang perlu berbagi hati dan pikiran agar kita bisa menelurkan sikap yang baik nah kemudian urusan kesehatan beres sekarang uruskan susianya jaring pengaman sosial dibuat duit dikeluarkan mak biur kenapa ternyata satu data yang profesional atau big data kita belum berjalan dengan baik ya sudah kita jadikan cermin saja si corona ini nyubit kita ada nampar kita ada yang ngukul kita untuk kita bangun dari tidurnya ada yang juga kita lagi ngorok kemarin terus di gerucuk banyak tangi dur tangi le kira-kira begitu minimal yang disuruh tangi itu ya gubernur kayak saya yang kebanyakan tidur nah setelah di gerucung tinggi kita sadar ternyata Bapak Ibu oh iya ternyata soal data saya memang masalah dan kita tidak punya data integrator yang bagus saya kira perguruan tinggi kalau mau berkontribusi baik saya sudah bicara dengan Menteri BUMN pada saat itu untuk saya sampaikan oh iya oh uang telkom itu keuntungannya tinggi ya toh udah keuntungannya tinggi orang semuanya berebut soal pulsa tadi disampaikan soal apa namanya paket disampaikan tadi sebelum saya minta maaf terlambat sebelum saya masuk sempat nengok satu berita TV di Banyumas anak-anak naik ke gunung hanya untuk mencari sinyal jadi artinya apa ketika kemudian situasi seperti ini ada beberapa tadi yang rontok ngangguran tambah pasti kemiskinan tambah pasti gitu sudah datanya ditampilkan aja yang berikutnya apa nah saya sebagai eksekutif saya bicara aksi bagaimana aksi itu kita konsolidasikan dengan kekuatan yang kita miliki jadi tidak betul-betul baru tapi starting from the end nah bapak ibu yang saya hormati kemudian saya ngobrol sama kawan kan kita harus piye ya duitnya negara duitnya pemerintah itu larut cukup ada yang dikasih namanya PKH ada yang dikasih namanya BPNT habis itu masih jalur saya gak mau PKH gak mau BPNT wailah lah kok enak men gitu kan makanya soal perasaan soal empati tenggang rasa ini penting soal kemanusiaan yang ada dan berada penting nah ketika kemudian kita harus menyampaikan itu siapa yang menyampaikan dan bagaimana caranya nah ada yang caranya pakai ngamuk-ngamuk ada yang marah-marah ada viral-viral ada yang nyeneni macam-macam lah pokoknya semuanya ingin ekspresif nah saya mulai melihat lawang bantuan itu mesti gak cukup PKH sudah BPNT sudah berarti gak boleh dapat yang lain loh ya ini anu podok-podok tepok senirol gitu terus kemudian ada bantuan di lala tiba-tiba bantuan ini 600 ribu padahal BPNT-nya 200 ribu maka angka psikologisnya dari masyarakat yang memilih Sengokeh meskipun kalau jumlah akhirnya 3 bulan sama 9 bulan akan sama terus daerah bagaimana nah daerah kemudian menyiapkan bantuannya ada kabupaten ada kota ada desa nah Bapak Ibu yang saya hormati nah ini ada saya punya paparan mudah-mudahan bisa dilihat ini saya ngobrol dan kemudian bicara dengan kawan-kawan muncullah ide yuk jaminan sosial yang belum beres kita lagi niapkan jamin jaring pengaman ekonomi maka kapan ini berjalannya jaring pengaman sosial saya hitung aja 3 bulan hitungan saya 3 bulan 3 bulan ini kira-kira masyarakat yang bisa kerja pokoknya dia ketika dikasih makan sama negara kira-kira cukup apa enggak kalau enggak cukup siapa yang akan memenuhi boleh slide-nya mas lalu tadi empati lalu ada informasi ya boleh slide-nya mas yang cukup tadi ya nah Bapak Ibu saya ingin sampaikan saja setelah itu siapa kemudian yang akan menggenapi maka kita buat kekuatan-kekuatan masyarakat untuk bisa bertemu 3 bulan dia dikasih makan 3 bulan mereka disiapkan disiapkan apa ya pelatihan butuhnya apa mau kerja apa kalau Anda enggak mau balik ke Jakarta Anda pengen pengen ngapain paling-paling nanti soalnya ya saya pernah diskusi ini sama Pak Gunawan semua adil Pak Gunawan ya yang dulu itu Pak Gunawan butuh pelatihan butuh akses modang butuh pendampingan cuma 3 itu aja siap Pak maka kemudian kita buat ini ilmunya Pak Gunawan ini dulu saya pakai kekuatan itu ada di masyarakat ada di sosial potong royong jaga lingkungan tepos liroh ini saya istilahkan Indonesia banget next maka saya mau hitung pada Bapak Ibu next Mas sebentar ini astrot saya masih agak gagap ini next Mas next itu berikutnya slide berikutnya nah Bapak Ibu Bapak Ibu tahu enggak saya mau kasih share aja kita membentuk desa ya pusko di tingkat desa itu ada 6.461 desa yang membagikan masker itu ada 3.184 ada 7.690 desa menyediakan sarana sanitasi ada 6.924 desa melakukan pemasangan media informasi ada 6.863 desa melakukan pencatatan masyarakat yang rentan ibu hamil ada balita ada bayi ada manula ada yang penyakit menaun ada penyandang disabilitas dan sebagainya ini kekuatan existing ini ada ini tinggal bagaimana kita menggerakkan ya saya tidak sesempurna yang saya ceritakan menggerakkannya butuh bantuan kawan-kawan LSM semuanya dan ada 1.458 desa mendirikan rumah isolasi atau karantina jadi kalau Jawa Tengah saja kasusnya itu ada 7.809 desa maka hanya 1.458 yang membuat karantina di lapar desa tapi buat saya nilainya lumayan lumayan maka berikutnya next nah saya mencoba untuk berkeliling bagaimana kemudian kita bertemu dengan banyak orang ini warga saya dari seluruh Jawa Tengah yang boro mereka dagang boro siapa kemudian yang mau open dia kos sehari 3.000 rupiah siapa mau peduli siapa yang bisa memburu ini maka kemudian saya coba datang saya catati kemudian aku ngewangi aku mau sampean mereka hanya minta kontraan rumahnya per 3.000 dibayar 1 bulan ini contoh saja ini kasus-kasus dulu saya ceritakan lanjut nah kemudian saat gas ini kita bentuk untuk melaksanakan penanganan baik soal kesehatan kondusivitas lingkungan pencegahan konflik karena ya rebutan itu bantuannya nggak roto rebutan kemudian kemarin ada yang protes loh ini kok narapidananya asimilasinya lebih banyak ada yang melakukan tindakan kejahatan lagi maka akhirnya mereka begadang rondo rondo kumpul-kumpul keringkelan malah kelongan di pondok apa nama di pos rondo sehingga tidak ada physical distancing terus kemudian ada kondisi ekonomi dan saya dorong betul soal kepastian pemenuhan pangan maka kita hidupkan lagi kegiatan-kegiatan untuk mereka membuat lumbung pangan caranya macam-macam mau produktif nanam maka dinas pertanian kita mintakan ayo siapkan bibit ibu-ibu PKK kita dorong ibu-ibu siap-siap jenengan melunadur oke pak latihan saya video saya viralkan sendiri kurang gawian gubernurnya nah terus kemudian ada bahan-bahan pokok yang lain yang kita minta hidupkan lagi dari jimpitan terus kemudian paling membuatkan duit-duit rasa nganggut duit uang bisa nemu duit berusaha 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 anda punya apa di barterkan saja maka sebenarnya saya ingin mendorong spirit apa spirit survival sudah tidak usah tidak usah tidak usah berusaha pokoknya madian sehat bergas waras kalau sederhana di buyur nah caranya ini pun jenengan saya ngerti mungkin kurang mulai mangi sebenarnya bahasa itu yang kita lakukan ini karifan lokal yang bisa kita dorong maju ini pun ada suara bocor-bocor siapa ya boleh dimute dimute itu dimatikan dimatikan itu tidak berarti dibunuh ya ini jejaring gotong royang ini yang ada dari berbagai aspek lanjut Bapak Ibu di desa itu ada berapa kekuatannya Bapak Ibu percaya enggak kalau ada 1,3 juta tepatnya 1,337,767 kader PKK wala ini seraget polor atau dibayar nyanyi luar biasa sedikit galak roto cerigis nah ini top ini ini kader PKK ini hebat ini ini sebenarnya garda terdepan yang bisa kita manfaatkan sebagai sebuah person untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih banyak ada dasar Wisma lebih kecil lagi ya setiap 10 rumah dikontrol tapi apakah lembaganya efektif sampai hari ini belum semuanya tapi tercatat setengah juta loh ini 506.815 ada Satlimas 230.782 ada kader posyandu 228.142 ada kelompok tani kalau kita bicara sisi produktif tadi bagaimana bertani bagaimana diversifikasi pangan bagaimana produksi ada 55.000 kelompok tani loh ini bukan petani kelompoknya sejegitu ada pendamping desa yang kami biayai ada 39.000 dan ada 7.527 bidan desa yang ada maka 2,4 juta SDM ada di sana Bapak Ibu maka ada pendamping gapotan tagana penyulus wadaya kekuatan ini ada di level desa maka kalau problemnya konflik sosial problemnya ekonomi problemnya sosial sebenarnya mereka bisa kita jadikan gadat terdepan spiritnya gotong royong bukan jaluan bukan jaluan nah memang ada jaluan-jaluan randesin itu kumpul itu jadi satu sudah kaya dibantuin gak mau membalikan malah misu-misu nah itu saya menghadapi yang seperti itu setiap hari Bapak Ibu nah kekuatannya coba kita dorong lanjut nah tugasnya dia ngurusi kesehatan ekonomi sosial keamanan dan hiburan gimana Pak mereka mereka mendata saja basisnya itu RW sebenarnya tapi tidak semua RW sanggup maka ada level desa juga boleh lah ada pokemas-pokemas juga gak apa-apa lah ada relawan dengan voluntarismnya kami kami bolehkan nah intinya mereka mencatat membantu kadang-kadang penyelesaiannya ada di dia kadang-kadang mesti diserahkan ke level yang lebih tinggi maka bidang tugasnya ngurusi kesehatan nyatat-nyatat kelompok rentan dan sebagainya harus mereka diedukasi seperti apa harus diantar kemana lalu bidang ekonomi mari kita buat lumbung pangan pelatihan-pelatihan UKM terus kemudian startup sekarang saya sudah komunikasi dan bekerjasama dengan Tokopedia beli-beli Bukalapak Gojek Facebook A5 5 ini mereka kita dorong untuk kita ajari packagingnya cara dagang dan seterusnya sehingga banyak kemarin yang cukup kreatif anak-anak muda yang biasanya sekarang penjualan turun anak muda dikopeng namanya Sofian petani pemuda tampan dan menak berani gitu kira-kira petani terjemahnya begitu dan itu bisa menaikkan penjualan 300% dengan hanya menggunakan media sosial Instagram sama Facebook jadi kemudian bidang ekonomi ini bisa kita gerakan untuk mereka menginspirasi lalu ada sosial keamanan yang menyelesaikan masalah-masalah sosialnya terus kemudian dia menjaga keamanannya hiburan ini penting Bapak Ibu untuk menyampaikan meskipun tidak dandutan tidak bergaya sobat ambiar gitu tapi ada saja yang menghibur anak-anak menghibur orang tetap menjaga jarak diantara anak-anak dia cari lombang gambar dan sebagainya mari kita temukan lanjut nah inilah kekuatan-kekuatan sebenarnya yang kita ajak untuk mereka bersama-sama nyengkuyung di level desa banyak kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh pemereka diisi oleh kelompok ini ada juga jogotongbo kids yang kita berikan dari sisi kesehatan dari sisi ekonomi dari sisi edukasi terus kemudian kita ajak sebenarnya perguruan tinggi kemarin saya melepas UNS sayangnya UNS KKN-nya virtual maka saya bilang jangan virtual live-in aja tetap gak apa-apa tapi kan bahaya lah mahasiswa kan pinter mereka bisa di edukasi mereka mengerti tapi mendampingi jadi bahasa dilan itu biarlah mahasiswa yang bekerja kalian di rumah saja nah itu yang kemudian bisa kita bantu untuk menyelesaikan persoalan ini jadi kekuatan yang ada di bawah ini coba kita gerakkan agar tidak melulu itu kendali dari pemerintah sehingga kalau pemerintah menyampaikan semuanya seolah-olah dengan SK sudah beres enggak itu enggak terjadi ya seolah-olah dikasih duitnya beres enggak itu konfliknya di bawah tinggi sekali dan kami meredam hampir tiap hari maka kita sediakan CSR kita sediakan bantuan-bantuan kita sediakan basnas gitu kan termasuk bantuan-bantuan dari kita yang kita kelompokkan untuk mengisi kekurangan-kekurangannya yang penting madian gitu aja yang penting enggak kurang gisi yang penting dikontrol itu yang kita lakukan lanjut kasar rumor di pemujung maka ini kegiatan-kegiatannya seperti mendata keluarga yang baru masuk cek suhu membawa PDP ke rumah sakit nah ini yang sisi kesehatan lanjut ini yang tugas sosial ya ini bersama tim kesehatan melakukan pencatatan-pencatatan giliran ronda terus kemudian menghindari kerumunan mereka teriak-teriak tapi lama-lama ya mereka jeleh juga karena tingkat ngeyelnya juga tinggi terus seolah-olah sudah new normal orang ngerti artinya new normal pokoknya new normal ini bebas gitu aja kita ini ini bukan corona corona ini penyakit yang itu kita bebas kita 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 nah ini dari sisi ekonomi ini mendata kebutuhan dasar masyarakat mendata warga yang tidak mampu terus kemudian mengupayakan agar warga bisa dibantu memastikan bantuan tepat sasaran termasuk di kita itu ada UMKM yang sekarang kita berikan kepada mereka mulai membuat masker bareng-bareng terus kemudian sekarang membuat bahan makanan ya yang kita berikan dan ini yang coba akan kita teruskan sehingga di 2021 saya menyiapkan namanya APBD pertolongan agar bisa membantu mereka dan ini beberapa yang terkait dengan hiburan kesenian lokal tapi kesenian lokalnya begini kemarin ada yang bagus sekali di desa mereka pakai kayak calung kayak tentongan gitu terus kemudian hanya 4 orang dia keliling-keliling nanti bapak ibu dia di jalan jokit-jokit 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 masyarakatnya bisa terhibur gitu loh saya itu melihat ya ternyuh ya seneng tapi luar biasa apa yang ada di masyarakat lanjut nah ini rentang kendali dari Satgas ini Satgas Jokotong ini memberikan laporan secara rutin ya setiap hari kepada di satu kelurahan ya itulah apa kegiatan-kegiatannya 1 sampai 8 sehingga catatan-catatan ini bisa membantu pendataan yang ada di kita Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu jeleh sama saya saya mau berhenti di sini tapi saya mau minta maaf ini karena sebentar lagi kami harus paripurna maka seandainya harus ada yang dikritik dikasih catatan mau dimarahi saya menyediakan waktu dengan lapang dada dan ikhlas Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Foto bareng Foto bareng dulu Pak Foto bareng dulu Pak Foto bareng dulu Pak Rimawan yuk halaman satu halaman dua halaman tiga saya pikir dulu yang bisa cuma yang mudah-mudah yang milenial serta yang puluh bisa Pak Gunda cuma nih gue milenial iya nih terima kasih Pak Gajar terima kasih Pak Gajar terima kasih Pak Gajar ya Bapak Ibu tadi seperti dijelaskan oleh Pak Gipenur Jawa Tengah Pak Gajar Pranowo beliau menjelaskan dengan baik sekali bagaimana pendekatan mengembangkan gotong royong di bawah dan memang ini yang menarik karena beliau tidak memposisikan bahwa pemerintah bisa melakukan segalanya beliau justru mengangkat berbagai macam kegiatan yang sudah ada inisiatif-inisiatif yang sudah ada di bawah itu untuk kemudian saling membantu dan ini ini satu pendekatan yang menarik karena kalau kita lihat itu malah kecenderungannya menjadi kepemimpinan yang lebih feminin nah berikutnya Bapak Ibu sekalian langsung saja ini pembicara ketiga yaitu dari Pak Ahmad Mujid Pak Ahmad Mujid akan membicarakan tentang solidaritas sosial yang efektif menghadapi pandemi beliau adalah budayawan sehingga nanti mungkin melihat dari perspektif yang berbeda dari dua pembicara pertama kami persilahkan Pak Ahmad Mujid masih off Pak itu Pak masih mute Pak mohon oke oke sebentar sudah Pak oh sudah oke baik terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih sekali kepada Dewan Guru Besar Prof. Guncoro Pak Gunawan Sumo dan para profesor yang lain yang beri kesempatan saya untuk ikut berpartisipasi pada acara hari ini Mas Srimawan Pak Agus sebagai pembicaraan lain juga Pak Gubernur giliran saya saya akan bicara yang apa namanya mungkin tidak sedetil Pak Agus dan Pak Ganjar dulu yang sebelum ini saya akan bicara agak lebih umum tadi pagi waktu saya membaca kompas itu ada angka yang menurut saya cukup mengejutkan meskipun tidak sepenuhnya tidak terduga jadi sekarang agak kematian yang paling tinggi di tingkat provinsi itu bukan lagi Jakarta tapi Jawa Timur dan saya baca juga di media yang lain mulai kemarin kalau tidak salah itu sudah ada sekitar 50 bis dari arah Surabaya dari arah Jawa Timur yang masuk Jogja jadi ini ini saya kira merupakan hal yang perlu kita cermati bersama-sama memang secara umum tidak cuma di Indonesia di berbagai negara itu selalu ada tarik-menarik dalam mengatasi COVID ini tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa pembicara sebelumnya banyak orang bingung banyak orang gagap termasuk di negara-negara maju dan bingung atau gagapnya itu seringkali adalah tarik-menarik soal prioritas mau ekonomi dulu atau kesehatan publik dulu yang didahulukan untuk mengatasi masalah krisis akibat COVID ini dan dari negara satu ke negara yang lain itu apos yang diambil berbeda-beda tetapi kalau kita membaca sejarah secara umum sebetulnya kita mendapat pelajaran yang sangat penting bahwa di tempat-tempat dimana para pengambil kebijakan itu relaktan maju-mundur untuk mendahulukan kesehatan umum itu biasanya justru pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dan wabah lebih luas jadi saya kira kita perlu belajar dari ini dan apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan banyak pejabat yang lain saya kira merupakan hal yang luar biasa yang membuat situasi di Indonesia ini tidak separah kalau kebijakan-kebijakan yang tepat itu tidak diambil nah kalau di angka di Indonesia Jawa Timur sudah ada di urutan teratas menyalip Jakarta kemudian ada angka yang juga menarik di tingkat global kemarin saya baca Huffington Post itu 5 negara maju yang dilanda COVID paling parah itu Amerika Italia Spanyol Perancis dan Inggris itu hanya merupakan 7,5% dari populasi dunia tetapi 2 per 3 angka kematian akibat COVID itu itu ada di 5 negara itu nah yang menarik ketika dibandingkan dengan negara-negara berkembang negara-negara berkembang ini populasinya itu 85% di tingkat global tetapi angka kematian akibat COVID itu 21% artinya negara-negara maju itu justru mengalami situasi yang jauh lebih parah ketimbang negara-negara berkembang nah ini kalau dilihat dari perspektif tentu agak aneh negara-negara maju itu punya teknologi yang lebih baik punya jejaring modern yang lebih baik tetapi kenapa mereka justru angka kematian dan kasusnya itu jauh lebih besar nah yang menarik lagi ini juga di Huffington Post dan merupakan bagian dari laporan Bank Dunia negara-negara di Afrika Barat itu populasinya kalau digabung seluruh negara-negara Afrika Barat itu populasinya itu lebih besar ketimbang populasi Amerika Serikat 300 juta ke atas nah tetapi angka kematian di seluruh negara-negara Afrika Barat itu dalam tanda kutip hanya 654 nah itu tulisan itu membandingkan Pennsylvania yang kira-kira apa namanya mungkin luasnya itu seluas Senegal itu angka kematiannya itu di atas 5000 sementara Senegal itu negara di Afrika Barat itu cuma 40 sekian nah seringkali apa namanya ketika keberhasilan ini di dalam tanda kutip keberhasilannya dicapai oleh negara-negara berkembang itu tidak terlalu mendapat perhatian apa namanya terlalu mendapat perhatian di tingkat global karena mungkin kalau situasinya lebih baik itu lebih karena kebetulan lebih karena suatu hal yang tidak direncanakan tapi penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa negara-negara di Afrika Barat terutama itu bisa berhasil menekan angka apa kematian dan angka kasus itu karena intervensi dini yang efektif dan yang menarik juga adalah selain intervensi dini yang efektif itu ada jejaring masyarakat sipil yang sangat kuat nah ini ini nanti yang akan saya kaitkan dengan apa yang kita punya di Indonesia bahkan kalau kita melihat negara tetangga kita Vietnam Vietnam itu negaranya ya miskin artinya kurang lebih ya mirip-mirip kita situasinya dia bertetangga langsung dengan Cina tapi di sana angka kematian bisa nol sampai hari ini ini sesuatu yang yang apa namanya perlu kita perhatikan tadi Pak Agus sudah menyampaikan dengan sangat baik bagaimana apa namanya dampak dan antisipasi yang dilakukan di wilayah pendidikan saya ingin menambah sedikit di sini hari-hari ini kita terus-menerus mendengar kata new normal new normal jadi bahkan dia seperti sudah menjadi slogan baru yang tadi disebut Pak Ganjar itu kalau di kampung itu ya sangat tidak jelas maksudnya bukan cuma di kampung saya kira juga di kalangan kita juga banyak yang kabur pengertiannya tetapi yang saya ingin tegaskan pagi ini adalah bahwa kita punya webinar macam-macam kita punya acara macam-macam riset macam-macam berita macam-macam yang pakai new normal tetapi seringkali dia menjadi slogan nah saya berharap bagaimana caranya supaya kita bisa melampaui yang bersifat slogan itu pada prinsipnya yang dimaksud dengan new normal sebetulnya kan bahwa realitas dan relasi yang ada sekarang ini sudah berubah fundamental akibat covid dan norma-norma yang lama itu tidak bisa lagi menjadi rujukan yang efektif dan oleh karena itu kita membutuhkan norma-norma yang baru nilai yang baru patokan yang baru sikap yang baru orientasi yang baru dan lain-lain termasuk apa namanya interaksi rekayasa dan seterusnya jadi lebih dari sekedar apa kalau keluar pakai masker kemudian mencuci tangan pakai sabun hand sanitizer itu saya kira kesadaran ini yang perlu kita kita apa namanya lebih eksplorasi karena apa yang sangat terasa di kalangan pendidikan misalnya ketika kita beralih dari kelas yang reguler menjadi kelas yang daring itu kalau norma-norma yang baru ini belum betul-betul kita sadari maka interaksinya menjadi kurang produktif pengalaman saya sendiri mengajar saya kan baru mengajar daring ini baru beberapa waktu ini karena covid ini itu banyak mahasiswa yang ngumpet kalau sudah jadi begitu kelas mulai kelihatan listnya disitu ikut kalau videonya dihidupkan banyak mencoba kemudian kalau orang sudah di hipnosis ya jadi intinya adalah bahwa kalau kita tidak siap dengan norma-norma yang baru dengan sikap yang baru dengan orientasi yang baru itu maka situasi yang berubah akibat covid ini itu belum bisa kita hadapi secara produktif termasuk pendidikannya di dalam pendidikan seperti kelas online itu masih sangat terasa sekali sekarang kelas online itu masih dilihat sebagai kelas sementara kelas yang sifatnya tidak menggantikan kelas yang apa namanya nanti pasti akan balik ke kelas yang reguler jadi mahasiswa sebagian dosen itu tidak betul-betul memanfaatkan waktu dan peluang dan teknologi yang ada itu bagaimana caranya supaya kelas sama produktifnya atau bahkan bisa lebih produktif ketimbang kelas yang reguler jadi ya kalau kelas biasa kan memang dosen bisa gojelokin mahasiswa interaksinya apa namanya sangat dekat sehingga lebih bisa produktif tapi begitu masuk ke kelas online mahasiswanya kita tidak tahu apakah dia online disitu ada orangnya atau tidak itu menjadi kita kehilangan apa kehilangan jurus nah kita perlu memperlihatikan itu jadi lembaga-lembaga pendidikan saya kira memang perlu beradaptasi secara serius supaya kelas online ini bisa sama produktifnya dan yang dimaksud dengan new normal hal yang juga ingin saya tekankan adalah bahwa dengan situasi yang sekarang itu culture kita itu akan berubah dan culture kita akan produktif kalau kita bisa punya high contact low infection kan ada high contact high infection kemudian dan seterusnya low contact low infection tetapi yang yang kita butuhkan dalam situasi ini adalah kontak dalam mengertian bukan fisik itu sangat tinggi tetapi infeksinya rendah nah ini artinya interaksi yang fisik bersifat minimal tetapi interrelasi non fisik itu dengan berbagai macam cara itu bersifat optimal dan produktif nah bapak dan ibu sekalian di beberapa kesempatan saya sudah juga menyampaikan bahwa corona ini covid-19 ini merupakan hantaman yang sangat serius yang memukul setiap bangsa di seluruh dunia dan hantaman krisis ini menyingkap selubung konstruksi sosial kita jadi kalau selama ini konstruksi sosial kita itu ditutupi oleh banyak hal tidak kelihatan seperti apa persisnya kekuatannya di mana kelemahannya di mana begitu ada hantaman dari covid-19 ini itu selubung yang di luar itu terlepas dan kelihatan di sana kekuatan dari konstruksi sosial kita apa kelemahan dari konstruksi sosial kita itu apa nah kekuatan dan kelemahan ini juga termasuk yang bersifat individual jadi setiap keluarga orang dan unit masyarakat itu kekuatan dan kelemahannya muncul lebih tegas dan kita juga tahu bahwa karena situasi krisis tadi mas Rimawan menyebutkan musuh kita musuh yang tidak kelihatan tidak bisa dikalkulasi tidak bisa diprediksi maka apa namanya apa yang harus kita lakukan mengatasi krisis ini adalah harus merupakan upaya bersama sebagai tanggung jawab bersama setiap orang dan apa yang kita kerjakan selama krisis ini bagaimana kita menghadapi krisis ini itu akan sangat menentukan bagaimana konstruksi sosial kita pasca krisis pasca covid-19 dan karena itu seperti tadi disebutkan oleh Pak Ganjar itu leadership yang paling relevan untuk situasi krisis seperti ini adalah leadership yang bisa mengidentifikasi bisa mengapresiasi bisa menginspirasi dan mengorkestrasi inisiatif-inisiatif dan networking jadi model komando model top down model yang terkusat itu tidak relevan untuk situasi sekarang karena cara kerja covid-19 juga seperti itu nanti akan saya tunjukkan jadi saya masuk ke gotong royong sekarang jadi gotong royong ini sejak cukup lama dan kita seperti sudah taken for granted menganggap ini adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh bangsa kita sejak dulu kalah dan merupakan kekayaan yang harus kita manfaatkan tapi kita harus tahu bahwa gotong royong ini sebetulnya sebagai pengertian itu punya sejarah nah akarnya itu tentu memang tertanam dalam di dalam tradisi masyarakat kita setiap masyarakat itu dibangun oleh relasi sosial dan kohesi sosial itu akan sangat menentukan apakah masyarakat itu kuat atau tidak dan kohesi sosial itu dibangun karena sikap resiprosikal ya jadi setiap relasi di dalam masyarakat itu kan sebetulnya bersifat resiprokal jadi bersifat saling ya makanya dalam tindakan apa saja itu ada timbal balik itu sebetulnya bagian sangat penting dari setiap struktur masyarakat nah gotong royong ini merupakan bagian dari itu tetapi hal yang perlu kita catat adalah bahwa di dalam masyarakat kita gotong royong ini sudah hidup cukup lama tetapi ketika dia tumbuh dia tumbuh dengan pembentukan adopsi dan apa namanya elaborasi yang berbeda dari waktu ke waktu dia merupakan modal kultural soliditas sosial bentuknya bermacam-macam kuncoron ingrat misalnya dulu sejak tahun 60-an 70-an itu sudah melakukan riset mengenai ini jadi ada yang istilahnya sambatan ada kerigan ada apa gurgunung dan lain-lain itu yang dimaksud dengan gotong royong biasanya itu dari mulai sambatan yang apa biasanya kalau ada orang membangun rumah orang-orang tetangga di sekitarnya dia akan ikut meninggalkan beban tapi juga ada yang siapannya community service kerja bakti itu community service nah pengertian mengenai gontong royong ini ini kolega saya mas Agus Wignyo melakukan riset yang sangat menarik itu dari waktu ke waktu dipahami secara berbeda bahkan juga pernah bukan cuma dimanipulasi tapi juga dieksploitasi jadi pada masa Belanda misalnya itu kerja kerja apa namanya membangun jalan diendels itu itu memanfaatkan mengeksploitasi pengertian gotong royong yang ada di masyarakat waktu itu pengertian kata gotong royong belum muncul kata sambatan kata gogur gunung dan lain-lain itu sudah dikenal oleh masyarakat jauh terutama nah itu ketika Belanda muncul itu mengeksploitasi itu sehingga apa namanya tentu Belanda bekerja sama dengan penguasa lokal sehingga mereka bisa memobilisasi masyarakat menjadi tenaga yang murah untuk untuk melakukan apa pembangunan jalan nah ketika masa Jepang juga begitu jadi Jepang yang kekurangan dana ya bisa sehat mungkin dua menit mas makasih oke 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 jadi tapi intinya adalah bahwa pengertian gotong royong itu dari waktu ke waktu muncul dieksploitasi dimanipulasi dimodifikasi menurut kepentingan sebagian elit itu harus kita sadari jadi jangan berpikir bahwa gotong royong ini pengertian yang netral yang selalu positif dan seterusnya ini ini penting untuk kita sadari supaya dalam situasi krisis seperti sekarang kita bisa memodifikasi pengertian gotong royong dengan se-positif mungkin dengan belajar dari apa yang berjadi di sejarah masa lalu nah untuk untuk ke arah sana saya ingin apa namanya memberikan penafsiran bahwa gotong royong adalah satu spirit dan model kerjasama dan leadership apa dari semua untuk semua dan ini menarik kalau kita hubungkan dengan teori jejaring actor network teorinya Bruno Latour jadi Bruno Latour ini pemikir Perancis yang sekarang sangat masyur karena pemikiran actor network teorinya itu jadi bagi dia ini bukan cuma dalam dunia digital sebetulnya kalau penafsiran perspektif kita berubah perspektif kita diganti itu kita akan tahu bahwa yang namanya power itu ada pada jejaring bukan pada substansi jadi kalau jejaring kita baik maka power kita akan besar kekuatan itu bukan berasal dari konsentrasi dulu kalau jaman order baru jaman apa namanya terutama ideologi modern itu itu berpikir bahwa yang namanya kekuatan itu adalah sesuatu yang dipegang secara terkonsentrasi dijaga kemurniannya kemudian kesatuan adalah sumber kekuatan menurut apa Bruno Latour tidak kekuatan itu terletak pada persebaran pada heterogenitas pada anyaman yang cermat dari ikatan-ikatan yang banyak sekali yang sifatnya sebetulnya tidak kuat weak ties tapi jika weak ties ini diikat dengan cara yang cermat heterogen disebar secara meluas justru kekuatan ada di situ nah karena jejaring adalah soal hubungan dan himpunan jadi kalau kekuatan yang terkonsentrasi itu sangat terstruktur dalam bentuk piramid siapa yang di atas siapa yang di pusat itu akan sangat kuat tapi kalau jaring itu yang namanya polarisasi binari antara jauh dan dekat besar dan kecil atas dan bawah luar dan dalam itu tidak relevan lagi setiap bagian dalam jejaring adalah titik-titik yang bisa menyebarkan kekuasaan nah covid sebagai penyakit itu bekerja menurut cara seperti itu jadi setiap orang yang sudah terpapar itu merupakan bagian jejaring dan dia akan bisa menularkan kemana saja ini kira-kira gambaran kenapa dan bagaimana jaring itu kekuatannya jauh lebih besar ketimbang yang tersentralisasi nah poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita semua ini hidup dalam masyarakat dalam komunitas yang terikat oleh ikatan-ikatan ikatan-ikatan itu ada yang longgar ada yang kuat nah ikatan yang kuat itu misalnya kerat itu keluarga tetangga teman sejawat dan lain-lain disitu itu apa saja yang masuk itu bisa bergerak cepat karena kepercayaan dan bisa intensif tapi kita juga pada saat yang sama selalu ada dalam jaringan yang longgar dengan kenalan dengan temannya teman kita dan seterusnya ini masih punya kekuatan jadi kalau ikatan yang kuat tadi itu itu membuat segala sesuatu bisa berjalan intensif cepat karena apa namanya ketatnya tapi kalau ikatan yang longgar ini membuat apa yang ada di kita itu bisa punya jangkauan yang lebih luas dan lebih lebih jauh kenapa covid bisa bisa bergerak begitu luas begitu jauh dengan cara yang cepat itu karena covid memanfaat atau covid bekerja dari jaringan tadi ikatan longgar dan ikatan yang yang kuat nah persebaran informasi persebaran pengetahuan persebaran peluang-peluang apa saja inovasi leadership itu akan efektif kalau memanfaatkan dua model ikatan tersebut jadi weak ties dan strong ties nah kalau covid bisa begitu jauh dan cepat menulari semua orang maka cara kita melawannya itu harus juga memanfaatkan bagaimana cara kerjanya covid jadi kalau kita ingin memanfaatkan gotong-gong dengan pengertian di jaring tadi itu untuk ketahanan pangan untuk solidaritas sosial itu kita harus bekerja sebagaimana covid bekerja dan saya kira itu bisa kita lakukan jadi bagaimana caranya supaya gotong-goyong sebagai mekanisme sebagai spirit sebagai model itu bisa kita manfaatkan supaya dia menjadi alat perlawanan terhadap covid yang bersifat kultural dan sosial secara efektif saya kira begitu mas terima kasih banyak kita bisa diskusikan lebih jauh nanti terima kasih mas Ahmad ada hal yang menarik tadi dijelaskan oleh mas Ahmad yang pertama adalah bahwa apa yang akan terjadi nanti setelah pandemi itu sebenarnya dibangun dari relasi-relasi yang ada sekarang selama pandemi jadi katakanlah kalau sekarang ini saya mengatakannya sebagai masih kondisi tahap tanggap darurat sebenarnya belum recovery karena the worst yet to come jadi belum apa yang terburuk itu belum belum datang sebenarnya banyak hal yang akan terjadi dan itu perlu kita antisipasi bersama dan yang menarik tadi adalah dari yang dikatakan Mas Ahmad Mujid adalah kalau kita mengembangkan budaya gotong royong sekarang yang lebih gotong royong dibandingkan sebelumnya sebelum covid maka insyaallah setelah covid ini selesai setelah pandemi ini selesai maka ini akan menjadi suatu kebiasaan baru atau budaya baru ini menarik untuk melihat yang kedua adalah beliau tadi mengatakan bahwa melawan covid itu adalah kita mencoba menggunakan polanya covid juga yaitu adalah mengembangkan jejaring Bapak Ibu sekalian ini beberapa hal yang kita bisa lihat tadi dari diskusi mohon maaf ada beberapa pertanyaan di chat yang saya akan bacakan namun demikian ada pertanyaan untuk Pak Ganjar Pranowo yang tentunya tidak bisa nantinya akan kita berikan pada asisten beliau ini sudah ada beberapa pertanyaan di dalam chat jadi sebelum saya buka termin mungkin saya akan bacakan dulu yang nanti mungkin bisa di langsung saja termin pertama itu dimulai dari pertanyaan yang sudah di posting di chat kita bersama ini saya bacakan nanti monggo nanti bisa di share antara Pak Agus dan Pak Ahmad Munjid yang pertama yang pertama ini pertanyaan ini pertanyaan untuk Pak Agus Sartono banyak wilayah di Indonesia yang kurang bahkan tidak dapat mengakses internet bagaimana peningkatan dengan sistem daring bisa berjalan kebijakan apa yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi di masa pandemi ini agar sistem pembelajaran dapat berjalan dengan baik itu pertanyaan pertama Pak ini langsung saja saya bacakan beberapa sekaligus sehingga nanti bisa optimum kedua pertanyaan kembali untuk Pak Agus yaitu adalah bagaimana kebijakan pemerintah dan implementasinya untuk pemerataan pendidikan yang berkeadilan bagi anak di Indonesia yang sangat beragam secara etnik budaya geografis wilayah dan jangkauan IT khususnya di wilayah tengah dan dikur Indonesia ini dari Pak Sahta Ginting lalu pertanyaan lagi untuk Pak Agus ini adalah beberapa sekolah madrasah termasuk tingkat ididaiyah dan pesantren merencanakan membuka kelas fisik mulai 13 Juli berdurasi 4 jam setiap hari dengan cara disif separuh belajar dari sepalo di kelas offline dengan menerapkan protokol kesehatan apakah ini tidak terlalu dini dan terlalu berani mengingat usia peserta didik yang lebih labil dan masih memerlukan banyak pengawasan sementara jumlah dan kapasitas guru terbatas dan terakhir ini menurut Pak Agus dalam menghadapi COVID-19 ini salah satu tugas perguruan tinggi adalah menyiapkan mahasiswa untuk menjadi produktif masalahnya dalam era kelas online menurut Bapak Ahmad Munjid cenderung sulit untuk menjadikan mahasiswa untuk lebih produktif langkah apa yang mungkin bisa dilakukan oleh perguruan tinggi mengingat juga mungkin sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga yang kurang mampu apalagi banyak orang tua yang sementara tidak bekerja tanpa COVID-19 monggo kami persilahkan Pak Agus dan Pak Ahmad Munjid nanti untuk menanggapi terima kasih Pak Rimawan jadi saya belajar banyak ini dari karena sudah lama ini tidak tidak melakukan hal seperti ini isinya kan cuma rapat atau di kantor itu kan rapat menyiapkan kebijakan gitu ya tapi diskusi yang akademik begini sudah berapa ini 14 tahun saya tinggalkan gak ikut jadi saya menikmati betul belajar banyak dari Pak Ujib dan dari Pak Ganjal untuk yang pertama tadi dari dari kaitannya dengan akses internet ini di dalam berbagai rapat dengan menteri fakta tadi yang saya tampilkan bahwa akses internet itu kan belum semua daerah terjangkau jangankan di luar Jawa kalau di Jakarta itu geser sedikit ke lemak itu banyak daerah di tempat anak saya KKN dulu itu di daerah pelabuhan ratu karena masih banyak yang susah akses internet kemudian di Jogjakarta sendiri di Gunung Kidul itu kan juga padahal itu Jogjak dikatakan paling bagus kan itu akses internetnya juga belum semuanya merata sehingga ini fakta dan tidak kita bukirin memang nah apa yang kita lakukan kita minta kepada Sat Kemdikbu dan Kemenak untuk menyampaikan ordinat-ordinat sekolah-sekolah itu tadi lalu di Pak Menko Info menyanggupi untuk mendorong agar operator itu bisa dalam jangka pendek ini untuk mengaktifkan apa atau di daerah-daerah yang blank spot tadi karena untuk membangun jaringan telekomunikasi memang butuh waktu dan butuh karena ini sudah menjadi salah satu program digitalisasi nasional ya oleh Menko Info dan jadi jangka pendek ini memang tidak ada pilihan lain kecuali yang dilakukan peta yaitu meminta kepada operator untuk memperluas jangkauannya di daerah-daerah blank spot kemudian kaitannya dengan Madrasah Vidaiyah jadi Madrasah Vidaiyah ini kan masih masih tingkat SD mau dibuka tetap buka 13 Juli saya highly unrecommended jadi sebaiknya jangan sekalipun itu daerah hijau hati-hati betul hati-hati betul kepala sekolah perlu konsultasi dengan gugus tugas daerah yaitu bupati dan wali kota jadi kepala sekolah tidak bisa sendiri-sendiri berjalan karena impact-nya nanti di wilayah itu apalagi anak-anak ini anak-anak SD anak-anak TK ini kalau bermain bergerombol gitu satunya bersin pulang sudah ketulan semua jadi kalau ada 5 orang yang terpapar itu bisa 10 orang akan ribut nanti itu karena nggak mungkin mereka lagi-lagi menjalani isolasi mandiri rumah sakit belum lagi fasilitas kesehatan jadi saran saya awal bahwa SD dan TK ini adalah jenjang pendidikan yang paling akhir jadi madrasah sekolah dasar paut ini jenjang yang paling akhir dibuka karena ibaratnya begini ekstrimnya sekolah ini terlambat satu semester tidak akan jadi persoalan tahun 79 kita pernah mengalami waktu itu bergantian tahun ajaran dari Januari ke Juli saya SMA kelas 3 satu setengah tahun nggak ada masalah juga jangankan hanya mudur satu setengah tahun nganggur dua tahun gara-gara gagal dasar jadi di Akabri pun juga alhamdulillah sampai juga sekarang kan jadi ini pengalaman pribadi saya jadi saya nganggur dua tahun lulus SMA karena ingin dasar jadi Akabri 80 dasar 80 dasar dua tahun lantung lantung jadi juga akhirnya sampai juga nah saya tidak menyarankan anak-anak untuk lalu kalau gitu nganggur aja nggak apa-apa nggak juga jadi artinya begini orang tua kita mohon betul untuk bersabar bersabar lebih mengutamakan kesehatan terlambat setengah semester tidak jadi satu semester jadi persoalan dibandingkan konsekuensi kalau sampai buah hati kita terpapak jadi saya terhadap ibu yang concern tadi ada yang akan buka itu mohon disampaikan agar berkonsultasi dengan bupati wali kota setempat sekalipun itu daerah hijau hati-hati betul karena anak-anak ini sangat rentak kemudian satu lagi tadi bagaimana buat anak-anak produktif yang sederhana tapi jawabannya tidak mudah di era covid ini saya sadar bahwa setidaknya 20% mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu dan even lebih sulit lagi dijawab itu anak-anak di pondok pesantren karena beberapa hari yang lalu kami menadakan rapat terkait dengan kebijakan kapan pondok pesantren bisa dibuka itu kita hati-hati betul juga terutama pondok-pondok pesantren yang berasrama karena apa di asrama pondok pesantren itu kan banyak fasilitas yang masih kurang jadi kita ingin betul pastikan sehat santri datang harus dicek kesehatannya harus bahas keterangan sehat begitu juga barangkali kalau di kampus mahasiswa juga begitu yang menjadi pertanyaan sekarang kalau 20% mahasiswa tidak mampu tadi yang harus melakukan praktikum menjalankan praktikum di lab nanti harus datang ke kampus sementara dari keluarga tidak mampu kalau harus melakukan swab barangkali perlu biaya bagaimana mengatasi ini ini misalnya kita sampaikan kemarin dalam rapat dengan menteri dan Pak Dirjen Diki Pak Dirjen Diki Pak Rizam juga sudah mencoba mencarikan solusinya untuk ini ada skema-skema yang disiapkan jadi kita sampai kepada level bagaimana kita mengantisipasi terhadap anak-anak yang yang berasal di keluarga tidak mampu ini memang saya menyadari pendidikan di semua jenjang pasti tidak optimal pasti tidak optimal semua belajar kita belajar kemudian fasilitas juga belum semuanya mendukung tapi pilihan yang terbaik di saat kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan yang tidak kasat mata ini tapi kita lebih baik memilih memilih sehat dulu daripada kita berisiko sekalipun sudah dinyatakan ada 102 kabupaten kota yang daerah hijau tetapi tetap saja kita harus hati-hati dinyatuh hijau memang saya diizinkan untuk membuka secara bertahap dengan tetap menggunakan protokol kesehatan demikian Pak Arimawan saya kembali Mas Rim masih ya masih di mute kayaknya Mas Rim enggak halo enggak enggak Pak Amat Mujid kalau ada tambah oke baik saya nambahkan sedikit jadi tadi saya menyinggung soal situasi kita yang belum produktif karena interaksi kita dengan teknologi yang masih awal ya jadi itu itu memang harus harus kita pelajari harus kita kelola sehingga itu sama seperti kita dulu waktu kita dulu awal berinteraksi dengan komputer itu sering komputer itu justru mempesulit pekerjaan kita jadi kita sudah jadi saya pernah ingat itu sudah nulis satu artikel panjang sudah selesai begitu di save hilang itu kan seperti apa namanya pekerjaan berhari-hari itu tidak digunanya nah saya kira sekarang ini situasi kita adalah kita belum terbiasa dengan misalnya kelas online lalu bagaimana kita berinteraksi berhalus dari mode apa luar jaring ke dalam daring itu juga belum terbiasa itu itu perlu pembiasaan perlu pelatihan perlu penanaman apa namanya perspektif baru sehingga orang akhirnya justru dengan dengan kelas online itu bisa lebih produktif saya misalnya melihat mahasiswa yang kalau di kelas biasa itu dia malu untuk bertanya ketika pindah ke kelas daring itu dia menjadi bisa bertanya misalnya dan kalau dalam kelas yang besar itu saya gak apal nama-nama mahasiswa kalau di kelas begini kan muncul nama-namanya memang ada yang mahasiswa yang apa namanya dia mungkin ngumpet apa asal sudah kelihatan online gak tahu dia ada atau tidak kita gak tahu nah tetapi karena ada namanya dan kalau di kelas biasa saya kan suka ngejolokin mahasiswa suka berguruh dengan mereka sehingga kelas bisa lebih cair lebih interaktif itu nah kalau disini saya bisa memanggil nama mereka jadi kalau di kelas biasa itu saya gak selalu hafal tapi disini saya punya daftar namanya pokok eh kalau belum jawab kelas gak akan selesai jadi akhirnya dia mau bicara misalnya begitu jadi tapi ini hal-hal yang sangat kecil-kecil yang saya kira kalau yang punya kepakaran dalam bidang teknologi pendidikan itu bisa share dengan semua mahasiswa dan dosen itu bisa dioptimalkan bagaimana caranya supaya kelas online ini produktif saya ingat waktu saya masih sekolah di Amerika itu waktu saya awal-awal menjadi asisten dosen di sana itu setiap tahun itu selalu ada pelatihan untuk itu bagaimana mengelola teknologi bagaimana mengelola mahasiswa yang sulit di kelas bagaimana jadi tip-tip yang begitu itu selalu kita share dari yang senior ke yang junior saya kira ini juga merupakan hal yang perlu kita lakukan secara lebih struktur terkait dengan kelas online ini termasuk di bukan cuma di perguruan tinggi ya saya kira mungkin problemnya justru lebih rumit ketika sampai ke sekolah dasar dan sekolah menang nah itu satu hal hal lain anak saya yang paling kecil itu sekarang kelas 4 MI dan dan kakaknya itu juga MTS di Jombang yang katanya sudah mau aktif lagi itu saya sempat khawatir sekali jadi Surabaya sekarang angkanya tertinggi ini madrasah mau aktif Jombang itu kan cuma satu setengah jam dari Surabaya jadi saya betul-betul khawatir dan saya bahkan sudah punya planning sendiri kalau nanti kelas sekolahnya mulai saya akan tahan anak saya di rumah jadi pokoknya saya ajar sendiri nah tapi di luar itu adalah bahwa sekarang ini kita sadar bahwa cara mengajar anak itu dengan dengan situasi yang begini itu memang harus betul-betul individual jadi yang menjadi problem sekarang adalah bagaimana supaya sekolah guru dan orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik sehingga bisa berbagi tugas karena kalau misalnya anak saya yang kelas 4 SD kemarin itu diberi tugas untuk bikin video tentang adab bertamu itu saya dan istri saya sempat rebukan di rumah itu ada kesendungan istri saya untuk yang penting pokoknya videonya jadi bisa dikirim ke gurunya misalnya gitu terus saya bilang bukan itu yang penting itu anak itu belajar tentang adab bertamu itu seperti apa soal videonya nanti jadinya gak terlalu baik gak apa-apa yang penting anak itu betul-betul tahu tentang adab dan bagaimana kalau bertamu itu jadi disini jelas orang tua itu punya tanggung jawab yang lebih besar dan bagaimana berbagi tanggung jawab berbagi tugas antara sekolah guru dengan orang tua ini betul-betul perlu didiskusikan sehingga akan efektif sehingga kalau orang tua merasa anaknya disekolahkan itu tanggung jawabnya semua udah lepas itu ketika dia punya tanggung jawab di rumah dia akan menjadi seperti berat loh ini kan bukan urusan saya misalnya padahal anak sendiri jadi kalau anak sendiri tidak belajar optimal yang rugi kan juga kita sendiri saya kira betul Pak Agus tadi dalam situasi seperti sekarang ini rugi dalam tanah kutip ya rugi satu semester satu tahun itu sebetulnya tidak apa-apa daripada rugi kesehatan di Amerika pun sekarang ini banyak orang tua yang setelah mengamati kelas-kelas online anak-anaknya yang sudah kuliah itu langsung berpikir ini saya bayar mahal kita tahu di Amerika kan pergunaan tinggi sangat mahal saya bayar sekian puluh ribu dolar hanya dapat seperti ini lewat kelas online jadi mereka bahkan berpikir tahun depan ini anak-anaknya akan off dari kuliah dari sekolah jadi disana ada istilah gap year jadi anak-anak itu akan akan dicarikan cara sendiri untuk belajar sendiri atau bekerja tetapi tidak kuliah langsung karena kalau kuliah seperti sekarang ini bayarnya mahal hasilnya tidak banyak jadi mereka akan mengambil gap year dalam kasus kita memang perlu kesadaran bersama bahwa seperti saya bilang tadi kelas online belum seproduktif seperti kelas biasa hasilnya tidak akan sebanyak seperti kelas biasa atau sebagus seperti kelas biasa maka bagaimana caranya berbagi atau kalau misalnya itu dihitung untung dan rugi enggak apa-apa rugi satu semester rugi satu tahun itu kebetulan saya juga sama punya pengalaman seperti Pak Agus itu saya bahkan punya pengalaman tiga tahun off dari sekolah dulu itu tapi saya itu juga enggak apa-apa saya dari SMP ke SMA itu tiga tahun off sudah enggak berpikir dari ini lagi nah intinya begitu jadi jangan kita terpaku pada situasi normal makanya normal kan seperti itu bagaimana caranya kita punya imajinasi bahwa situasi sekarang berbeda normanya tidak sama dengan norma situasi normal kita harus punya kesiapan itu secara kolektif saya kira demikian ini menarik jadi menarik sekali saya kira kita harus pahami pendidikan ini kan ada pendidikan formal non formal informal nah yang paling utama menentukan kualitas pendidikan itu adalah bukan infrastruktur bukan kurikulum tetapi adalah guru guru nah pertanyaan sekarang berarti ada guru di formal non formal informal makanya saya mengatakan kita semua ini adalah guru betul Pak Udus guru utama itu ya kita ini orang tua hanya kadang-kadang orang tua itu take for granted kirim ke sekolah taunya beres ini yang jadi persoalan covid ini menyadarkan kita betapa pentingnya pendidikan di keluarga jadi kita boleh mengatakan begini baru dua minggu anak-anak belajar di rumah orang tuanya banyak stress kan kita jangan nantung rasakan selama ini Bapak Ibu ngapain ada apa-apa menyalahkan guru di sekolah padahal yang paling utama harusnya di rumah ini yang pertama yang kedua pendidikan online ini pembelajaran online ini kan saya kira juga bukan hal yang baru hanya sekarang ini skill up-nya melonjaknya drastis sekali kebelian saya yang paling kecil kan dulu selain teknik elektroGM juga waktu kuliah semua sudah online juga saya sendiri agak gaptek gitu tanya suatu saat leh mana buku-buku kamu rupanya buku-bukunya ada di top semua sekarang pun dia kuliah di juga begitu jadi tidak seperti jaman kolonial jaman kita dulu kuliah itu nenteng buku textbook yang tebal itu kelihatan sampai kiri-kiri badannya keluar dari perusakaan bangga sekali sekarang nenteng laptop komputer selesai sudah jadi saya kira ini sebenarnya bukan hal yang baru hanya scale up-nya drastis dan ini tidak ada pilihan lain satu pertanyaan yang saya lama renungkan itu begini ini model perkuliahan pembelajaran seperti ini kan justru ada sisi positifnya kalau saja para guru dosen mampu menyiapkan konten pembelajaran lalu di-share kepada publik maka ini akan mempercepat proses pembelajaran itu jadi kita jangan pelit kalau dulu nulis buku berapa royalti sekarang nulis konten pembelajaran di-share supaya siapapun bisa belajar dengan mudah nah ini akan bagus sekali artinya apa artinya semakin banyak nanti anak-anak bisa belajar kapan saja dimana saja apa saja gitu dan pertanyaan lebih spesifik bagi kampus sekarang masih relevan kah pertemuan tatap muka 12 kali untuk syarat ujian nah itu kira-kira jadi kalau kita sudah mengembangkan konten pembelajaran yang bagus lalu kita share anak-anak bisa belajar cepat ya apa perlu 12 kali di luar negeri sudah banyak anak-anak ditawari yuk bisa ujian nanti di minggu keempat atau minggu ke enam selesai yuk gak perlu meneruskan sisanya bisa kerja yang lain part time atau whatever nah ini barangkali apa covid ini juga membawa hikmah bagi kita bahwa semua harus berubah termasuk proses pembelajaran di perguruan kita lakukan ini ada dua pertanyaan di chat room tapi kami juga akan buka dua penanya mohon maaf Bapak Ibu mohon nanti untuk singkat untuk memberikan pertanyaannya langsung kepada ditujukan kepada siapa kami buka dua pertanyaan hanya karena ini saya tidak bisa mengetahui siapa yang akan bertanya mohon bantuan dari Pak Heru nanti untuk menunjukkan siapa yang akan bertanya Medi 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 Pak Penas pertama dulu Pak Penas Pak Medi Pak Penas eh Matunun Mas ini apa yang disampaikan Mas soal gotong royong jadi sebetulnya inilah yang harus kita kita kembangkan jadi Pak Pak Ganjar sudah menegaskan bahwa ternyata gotong royong itu bisa menjadi solusi terbaik untuk yang pertama mencegah covid sekaligus untuk pemulihan nah bagaimana cara kita bagaimana nanti bagus ya di MK gotong royong itu menjadi warna di dalam kebijakan kita untuk ke depan jadi kami di Pak Penas juga mencoba bagaimana new norma itu diterjemahkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan sebab itu semangat gotong royong itu akan menjadi apa ya roh dari kebijakan nah yang menarik tadi sebagian besar yang dijelaskan Pembangunan dan Mas Ahmad itu terjadi di desa nah padahal pola di kota itu mungkin sudah berbeda jadi kalau kita meminjam Irma Adilman itu kan ada yang pertama adalah social relation kalau itu berkembang kemudian menjadi social obligation ada kewajiban sosial yang harus ditanggung masyarakat tapi di kota-kota itu itu sudah lewat yang terjadi adalah economic relation dan economic obligation semua diukur dengan tiuran uang dan sebagainya sehingga semangat gotong royong agak memudah di daerah perkotaan ini yang mungkin pertanyaan kritis kita adalah dengan transformasi dari desa maka bagaimana social relation social obligation itu bisa berjambingan dengan semangat economic relation dan economic obligation jadi semangat tidak hanya ditentukan dengan membayang iuran kematian atau iuran sampah dan sebagainya selesai bukan tapi semangat gotong royong itu yang mestinya tetap harus dikembangkan mungkin itu terima kasih terima kasih satu lagi penanya yang royong kemudian disatukan dengan pengistilahan yang lain yaitu empati saya melihat betapa pentingnya mengatasi covid-19 itu secara terintegrasi di satu sisi masyarakat didik untuk mendisiplinkan diri kemudian berupaya juga untuk memulai melaksanakan dan menopati aturan tapi di sisi lain ada request nih baik secara personal kolektif ataupun secara sistem betapa penting elit politik pun termasuk elit pemerintah itu juga menjadi seditauladan maka saya melihat di satu sisi kita mendidik diri untuk taat kepada Allah kepada Rasul kemudian berpendidikan dimanapun juga bahkan mengimplementasikan hasil pendidikan kita tetapi di sisi lain ini ada pertanyaan yang belum belum terjawab tampanye juga belum ada laporan dari pihak-pihak tertentu bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia itu mulai dari megaproyek dan lain sebagainya karena ketika hal-hal yang kecil terus-menerus dibombardir lalu masyarakat dininabobokan terkesan diamankan ataupun dinamankan tapi ada hal yang sangat signifikan tetapi sampai detik ini seperti dipeti eskan seperti itu nah ini tampanya lewat upaya kita mencerdaskan diri secara kolektif secara sistem maka masyarakat pun tampanya harus harus disuguhi juga dengan produk-produk besar bahwa sesungguhnya yang menyebabkan perjadinya kacau balau pada sebuah sistem apapun juga memang ada satu hal yang besar tetapi didiamkan sementara ada hal yang kecil terus-menerus dibombardir bukan berarti hal yang kecil itu harus dibiarkan juga tidak demikian tetapi kembali lagi kepada judul besar betapa pentingnya sinergi kalau sudah sinergi sudah terintegrasi maka sangat diduga berat ini akan segera mengatasi multi masalah terima kasih mohon maaf dan mohon juga masukkan karena saya sebagai seorang penyuruh beserta kawan-kawan ini mau tidak mau menerima menerima beban tetapi amanah yang sangat mulia tapi kadang waktu terjadi kontrak produktif dan penyuruh agama itu disebut oleh kementerian agama sebagai garda terdepan kementerian agama itu sebagai penyampaikan informasi berbasis keagamaan kemudian sebagai penuh sultan lalu sebagai tenaga edukasi bahkan sebagai tenaga advokasi terima kasih sekali lagi mohon maaf mas'ubun Allah walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau korupsi mas Remawan oleh mas Remawan yang yang saya kalau korupsi mas Remawan yang saya ini ada dua penanya lagi yang ada yang saya harus bacakan yang pertama dari Pak Nikolas Pak Nikolas mengatakan tadi disampaikan oleh pembicara bahwa Indonesia memiliki potensi bonus demografi sekaligus memiliki gotong royong sebagai nilai budaya Indonesia saat ini disertasi saya di psikologi UGM bertema gotong royong pada generasi milenial dan organisasi terkait dengan ini pertanyaan saya bagaimana dan seperti apa membumikan gotong royong pada generasi milenial untuk menggerakkan potensi dominan untuk menghadapi COVID-19 ini pertanyaan terakhir itu adalah dari Bu Mulia Safrida Safrida Sari dari Universitas Samudera beliau mengatakan izin bertanya bagaimana sebaiknya kami para guru menyikapi new normal ini terkait pembelajaran para peserta didik jadi ada empat pertanyaan tadi Pak Agus dan Pak Ahmad Munjid monggo oke Pak Seru bisa tanyakan satu slide Pak Seru yang terakhir Mas Seru dibantu ya jadi ada satu ada yang kelewatan tadi jadi ada yang kelewatan tadi saya sampaikan jadi Pak Ibu sekalian penanganan COVID di level nasional ini sebenarnya satu bentuk gotong royong karena ini tidak ini semua kementerian terlibat di sini jadi tidak hanya satu kementerian saja jadi gotong royongnya kenapa di sini jadi ini gak kesan Pak Menku PMK dengan istilah Trisula jadi yang pertama ini ujung tombak yang pertama ini masalah kesehatan yang ditangani ini leading sektornya tentu Kementerian Kesehatan dan BNPB sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 jadi Gugus Tugas itu lintas kementerian kemudian orang harus sehat harus diatas dulu sehatnya tapi pada saat yang sama juga orang yang terdampak karena banyak orang yang tidak bisa bekerja lalu dikeluarkanlah jaring pengaman sosial leading sektornya dua ini Kemensos dan Kementerian Desa kita punya data terpadu penerima bantuan sosial di TKS itu yang dipegang di Kemensos jadi mulai dari keluarga miskin keluarga tidak mampu ustadz yang terdampak guru ngaji kemarin kita sudah bahas jadi sepanjang dia masuk ke dalam di TKS dan layak untuk mendapatkan bantuan maka dia akan dimasukkan ke dalam BITKS saya dapat bantuan dari Kemensos kalau tidak cukup masih dari Kementerian Desa ini dua Kementerian ini dan desa pun pemanfaatannya juga lebih longgar untuk menopang jaring pengaman sosial ini karena kita tidak ingin akibat orang sakit akibat COVID banyak orang tidak bekerja lalu kemiskinan meningkat lalu kerentanan sosial meningkat ini akan kurang bagus jadi ini kita kasih yang tengah dan yang ketiga juga untuk survival ekonomi ini leading sectornya Kemenko perekonomian Kemenperin dan perdagangan ini peningkatan perluasan PKH jadi perluas PKHnya cakupannya perluas kemudian penerima kartu sembako kartu pakerja bantuan sosial tunai kemudian masih ada lagi juga keringanan untuk tagihan listri kemudian juga untuk restrukturisasi pinjaman UKM jadi ini tiga pendekatan yang mungkin bisa dibandang sebagai bentuk gotong royong karena semua semua kementerian terlibat di sini memang kata kuncinya betul Pak kita harus sabar karena semua pengen cepat tadi persoalan utama di penjalan bantuan ini tidak mudah yaitu data data dan data baik ini sebagai tambahan kemudian saya tanya dengan tadi pertanyaan demografi bagaimana menumbuhkan yang sedang disertasi tadi ya menumbuhkan apa semangat gotong royong bagi anak-anak ini ini tidak ada tidak tidak ada cara lain kecuali memang harus dari pendidikan sejak dini jadi pendidikan sejak dini membangun rasa empati anak itu penting sekali nah ini tidak bisa ujuk-ujuk di perguruan tinggi itu anak-anak diharuskan punya semangat yang akan sulit ini harus tumbuh sejak kecil dari lingkungan keluarga orang tua menanamkan pentingnya untuk caring sesama ini jadi ini memang perlu ditanamkan sejak kecil sekali jadi semangat memberi semangat membantu ini tidak bisa ujuk-ujuk harus dari kecil dilatih menjadi satu kebiasaan menjadi habit menjadi karakter dia kalau yang kecil tidak pernah dibiasakan memberi tidak pernah dibiasakan membangun punya rasa empati jangan harap perguruan tinggi mampu mengubah karena yang namanya karakter orang punya karakter punya empati punya rasa kepedulian itu adalah merupakan akumulasi dari kebiasaan dari pembiasaan sejak kecil itu yang saya sampaikan jadi itulah sebabnya di human capital life cycle tadi di tahap paut itu yang penting adalah menanamkan nilai-nilai positif kepada anak jadi membangun karakter fondasi yang kuat di situ kalau sudah diperguruan tinggi sudah lewat jadi kalau anak dari keluarga yang tidak pernah dikenalkan dengan hal seperti itu jangan harap dia dengan mudah akan punya rasa empat ini tanggung jawab kita semua untuk itu yang sulit-sulit mungkin Pak Pak Unzif yang menjawab kali ya kalau yang dari awal jawab jadi pak baik terima kasih saya gak bisa Pak kalau yang sulit-sulit saya jawaban yang gampangan aja baik pertanyaan Pak Medi tadi sangat penting saya kira bagaimana merevitalisasi gotong royong di dalam masyarakat dalam komunitas kota nah ini Mas Rimawan ini ahlinya jadi Mas Rimawan ini ya itu maksud saya jadi di Jogja dan saya kira juga di tempat-tempat lain itu sudah muncul inisiatif-inisiatif gotong royong di dengan masyarakat kota jadi kalau kita berpikir bahwa yang jadi fondasi kehidupan sosial itu kan relasi resiprokal kesalingan itu jadi orang gak mungkin dia mau terima terus kalau dia pada akhirnya gak akan memberi pasti isin jadi itu 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 hukum sosiologis itu sudah begitu jadi gak mungkin orang menerima terus nah bagaimana caranya supaya take and give ini bisa berlangsung secara fair nah kalau di tengah masyarakat kota sepanjang kita tempatkan yang namanya resource yang yang di-share itu gak harus uang saya kira ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan jadi gotong royong ini pertama-tama jangan dilihat sebagai urunan material berbentuk uang tetapi skill kemudian resources peluang-peluang nah sonjo yang dilakukan oleh masri mawan dan kawan-kawan itu itu jadi yang punya skill aplikasi internet menyumbangkan itu yang punya jejaring sosial menyumbangkan itu yang punya pengetahuan lain menyumbangkan itu sehingga ketika itu digabung-gabungkan jadi satu itu kan itu yang kita kenal juga sebagai potlah gitu kan itu jadi orang datang ke tempat bersama-sama membawa apa yang dia punya untuk dinikmati bersama untuk kebaikan bersama saya kira itu sangat mungkin sekali di kota nah kita jangan berpikir bahwa masyarakat kota ini karena kita juga sering keliru keliru antara individualisme dengan egoisme jadi seolah-olah masyarakat kota itu individual dan kalau individual itu egois hanya memikir kepentingannya diri sendiri padahal sebetulnya enggak masyarakat kota memang individual karena tuntutan relasinya tetapi itu tidak berarti otomatis egois nah saya kira itu yang perlu kita kalau kita bisa melihat tadi itu apa namanya peluang-peluang transfer informasi pengetahuan skill karena kalau kalau kita dalam kondisi lebih baik tapi lingkungan kita tidak baik itu akhirnya kita juga enggak akan aman kita enggak akan enjoy tapi kalau kita mau berbagi relasi kita dengan orang lain bagus gotong-royong itu saya kira spiritnya akan disitu jadi menurut saya sangat mungkin sekali sepanjang kita bisa mengidentifikasi bisa memobilisasi bisa mengorkestrasi resources yang karena jaring tadi itu itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama apa yang berlangsung di apa namanya dunia kampus sekarang dengan open sources itu saya kira juga semangatnya dari sana makanya di tengah pandemi seperti ini itu banyak kampus-kampus besar itu yang langsung membuka kelas-kelas online secara free orang sulit membayangkan kuliah di Harvard tidak dengan bayar mahal sekarang bisa itu kan sebetulnya juga manifestasi dari spirit gotong-royong kalau pakai istilah kita jadi saya kira Pak Medi itu mungkin jawaban umumnya seperti itu lalu untuk Mas Badrudin ya itu korupsi saya nggak begitu paham Pak Rimawan itu nanti Pak Rimawan itu ahlinya tetapi saya ingin tambahkan bahwa gotong-royong ini harus direinterpretasi karena seperti saya bilang secara ringkas di awal dalam sejarahnya pengertian gotong-royong ini pernah dieksploitasi pernah dimanipulasi untuk kepentingan elit waktu Orde Baru kena apa namanya krisis keuangan dulu itu kan orang disuruh iuran mas segala macam itu itu kan gotong-royong juga itu tetapi itu gotong-royong yang dimanipulasi untuk kepentingan elit Jepang waktu apa namanya memobilisasi orang untuk kerja rodi segala macam itu dasarnya itu karena ada semangat gotong-royong karena ada praktik gotong-royong dalam masyarakat tetapi dimanipulasi nah sekarang ini dengan semangat kerja jejaring dengan mekanisme kerja jejaring yang kepemimpinannya tidak terpusat tidak piramidal itu semua memberi untuk semua mengawasi semua sehingga resursus itu bisa terbuka dimanfaatkan untuk semua tapi tidak boleh sampai dimanipulasi apalagi dieksploitasi oleh kepentingan elit nah korupsi itu kan terjadi karena itu tadi resursus publik dimanipulasi untuk kepentingan individu kelompok atau elit jadi saya kira kalau kita betul-betul mau reinterpretasi gotong royong ini juga cara lain resursus kita untuk menghadapi korupsi tetapi ya detilnya Mas Rimawan yang lebih tahu jadi yang yang lain guru menyikapi new normal nah saya ingin sampaikan satu hal jadi karena saya juga guru ya jadi menurut saya tanggung jawab guru yang paling penting itu sebetulnya mengajak murid-muridnya untuk selalu bernalar untuk berpikir untuk menjaga common sense itu tanggung jawab yang paling penting untuk menghidupkan semangat untuk bertanya nah sekarang ini pendidikan kita itu kan lebih banyak didominasi oleh cara yang ngedrong orang untuk menghafalkan soal jadi pendidikan kita itu tidak mengajari anak atau kurang mengajari anak untuk mengenali dan merumuskan persoalan tetapi lebih banyak untuk menghafalkan soal-soal nah itu kan sudah bahaya sekali jadi pendidikan itu membosankan nah bagaimana caranya supaya guru dalam situasi yang seperti sekarang ini pekerjasama dengan lembaga pendidikan sekolah universitas dan orang tua untuk bagi tanggung jawab bagaimana caranya supaya tradisi bernalar tradisi mengasah pertanyaan merawat supaya anak selalu lebih suka bertanya meskipun guru gak punya jawaban gak apa-apa tapi jangan sampai pertanyaan itu terbunuh jadi menurut saya kalau sampai guru itu membunuh pertanyaan itu konsekuensinya jauh lebih panjang dan jauh ke depan jadi apa dalam situasi seperti sekarang ketika resources di internet sangat banyak kita bisa mengakses buku dari mana-mana kemudian kita bisa mengikuti kuliah secara free di mana-mana itu bagaimana caranya supaya orang tua sekolah lembaga pendidikan dan guru itu bekerja bersama-sama menemukan mekanisme supaya tradisi bernalar ini ini bisa terus kita rawat kita kembangkan sehingga anak-anak apa namanya tidak sampai cara bernalarnya itu terpatahkan jadi saya kira untuk menyikipi new normal itu spirit itu sangat penting untuk kita jaga Mbak Tuan Mungkin waktunya yang bagus Pak Niemawan sharing sonjo itu Pak Niemawan satu bentuk konkret gotong royong siapa mohon maaf ini moderat saya akan jelaskan sedikit jadi Bapak Ibu sekalian kami punya gerakan namanya sonjo berbeda dengan gotong royong yang biasa sonjo itu adalah basisnya daring Bapak Ibu sekalian jadi dan kita mulai dari sistem yang paling simple yaitu adalah menggunakan WA Group kami tidak menggunakan yang lain menggunakan WA Group logikanya dari mana yaitu adalah kalau di dalam satu WA Group kita kumpulkan rekan-rekan di sana pasti akan ada kebutuhan pasti akan ada bisa orang yang bisa menyumbangkan sesuatu dan kemudian itu adalah pola untuk mentransformasi dari pasar fisik menjadi pasar daring jadi sebenarnya yang kami lakukan itu mengalihkan pasar atau menciptakan pasar baru nah ini yang terjadi dan pasar ini apa harus dilihat dari banyak hal jadi bahwa itu satu adalah kaitannya dengan transaksi ekonomi ya tapi juga ada transaksi yang sebenarnya terkait dengan bantuan sosial bantuan alkes dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan jadi di tanggal 24 Maret kami membentuk satu WA Grup Sonjo dan sampai 17 April itu sudah terbentuk tujuh WA Grup Sonjo dengan sistem yang berbeda-beda dan tadi seperti dikatakan oleh Mas Ahmad Munjid bahwa polanya itu adalah pola kerjasama daring sehingga sebenarnya sambil bekerja sambil betong royong itu masih dimuntungkan dan dikaitkan dengan pertanyaan dari Pak Badrudin tadi landasan utama dari Sonjo itu adalah gerakan sosial dan gerakan sosial itu dasarnya adalah trust dari mana munculnya trust itu hanya ada dua yaitu adalah transparansi dan integritas tidak ada conflict of interest tidak ada abuse of power dan semuanya dalam kondisi transparan itulah yang kemudian sebenarnya akan menciptakan norma baru di dalam masyarakat kita itu ini yang dari pengalaman kami karena tadi saya diminta oleh Pak Agus untuk menjelaskan Bapak-Ibu sekalian baik Bapak-Ibu sekalian waktu tidak memungkinkan kita untuk memperpanjang diskusi kita kali ini dan nanti dari Pak Profesor Gunawan akan memberikan summary kaitannya dengan apa yang telah kita diskusikan kami mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini terima kasih kepada para pembicara yang telah memberikan manfaat kepada kita memberikan sharing ilmunya juga pada Bapak-Ibu yang telah bertanya banyak memberikan insight juga kepada kita semua terima kasih sebagai moderator saya mohon maaf jika ada kekurangan Mbak Bilahi toh balihaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rimawan Pak Moderator istimewa tenang terima kasih Pak Rimawan ya terima kasih Pak Rimawan kemudian Pak Agus Hartono wah terima kasih sekali ini tadi Pak Ahmad Munjid terima kasih Pak Tanul dan timnya terima kasih ini saya kira webinar yang sangat-sangat istimewa luar biasa jadi webinar ini sebuah rangkaian dari kegiatan Dewan Guru Besar ada tujuh tujuh webinar ini webinar yang kelima nanti hari Jumat ke enam dan hari Jumat berikutnya ke tujuh terakhir tema besarnya adalah membangun negara Pancasilais itu sesuai dengan jati diri Gajah Mada jati diri bangsa Indonesia membangun negara Pancasilais itu harus dimulai dari membangun dirinya sendiri yang Pancasilais tema hari ini bagus sekali yaitu gotong royong jejaring gotong royong itu ringkasan dari Pancasilais itu saya senang sekali yang sampaikan oleh Pak Munjet ini kita diingatkan ternyata kita enggak tahu bedanya normal sama normal Pak normal itu kan aturan normal itu kan normal tapi juga juga normal yang normal itu bagus sekali satu juga ada kekuatan positif dan negatif itu kemudian ada tadi sampaikan oleh Pak Ganjar juga bagus sekali start from the end bagus banget ini saya akan menyampaikan secara umum pandangan saya terhadap para narasumber tadi yang Pak Agus Hartono yang menyampaikan dimulai dari Pak Moderator itu ini belum recover ini sebetulnya belum recover tapi menuju budaya baru budaya barunya apa pakai jejaring ini jadi gotong royong yang cara istilahnya Pak Ahmad Menjid tadi norma baru ini cara barunya kalau dulu tradisional gotong royong membangun rumah sekarang gotong royong membangun bangsa gotong royong mencapai kebahagiaan kita bersama-sama yang beda sama seperti yang disonjot disampaikan oleh Pak Rimawan tadi juga beda dulunya pasarnya pasar jual-beli langsung sekarang pasarnya pakai online tapi intinya yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi bahwa jejaring atau gotong royong itu adalah mengimpun keperbedaan menjadi satu positif dengan negatif menjadi satu menuju pada satu tujuan akhir yaitu tujuan akhirnya hanya kebahagiaan doing the best to make happy syaratnya apa kalau saya syarat dari Pak Pak Rimawan tadi satu harus kerja keras kerja keras itu apa fokus apa saja yang dikerjakan yang penting bisa mencapai kebahagiaan yang kedua harus mandiri harus bisa menolong dirinya sendiri dan yang ketiga adalah harus kerjasama jadi gotong royong itu terdiri dari tiga itu setiap orang harus bekerja keras menjaga kesehatannya sendiri menjaga kekayaannya sendiri menjaga kebahagiaan sendiri itu dirinya sendiri setelah dirinya sendiri harus diri sendiri keluarga komunitas komunitas membentuk pemerintahan desa desa dengan desa jadi kabupaten kabupaten jadi provinsi akhirnya jadi negara kesatuan Republik Indonesia jadi itulah getong royong ini yang saya simpulkan dari Pak Moderator yang kedua Pak Narasumber ini suah istimewa sekali Pak Agus Hartono itu yang gak mengira Pak Agus Hartono cerita siklus hidup ternyata manusia hidup itu dimulai dari seribu hari sebelumnya sudah tahu disitu sejati ini yang lupa ini ini terjadinya dari kerjasama dari gotong royong gotong royong dari bapak dan ibu bapak dan ibu gotong royong rukun agawi santoso kalau bapak dan ibu rukun maka lahirlah santoso yaitu anak lahir yang sehat bahagia sejahtera yang digabarkan oleh Pak Agus Hartono tadi luar biasa Pak Agus Hartono ini yang paling penting ini pendidikan dasar Pak yang harus ditanamkan di dalam siklus hidup oleh menteri pemberdayaan manusia jadi manusia hidup itu dimulai dari bapak ibu kalau bapak ibu tidak ada apa-apa tidak jadi bapak ibu sepakat kalau bapak ibu tidak sepakat ya sudah goyang-goyang tetap gak jadi apalagi kalau seperti dokter gigi itu goyang dikit cabut goyang dikit cabut gak jadi itu tapi kalau pengusyawarah dan mufakat ya Pak Rukun Agawesantoso ngawes menungso baru dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa manusia meniru sifat-sifat Tuhan menciptakan manusia baru yang adil dan beradab caranya bagaimana sifat Rahman sifat memberi dan sifat Rahim sifat menerima digabungkan menjadi sifat memberi bapak dan ibu musyawarah dan mufakat sudah Pak ibu sudah Alhamdulillah Rukun Agawesantoso jadilah lahir bayi dimulai dari janin pendidikan di dalam perut pendidikan setelah lahir pendidikan sampai dewasa wah panjang sekali tapi saya singkat saja itu siklusnya Pak Agus Sartono itu satu semester itu kalau dijelaskan terima kasih Pak Agus Sartono bagus sekali Pak Agus Sartono yang kedua ini Pak Ganjar Pranowo tadi membuka wawacana kita istilahnya sangat sederhana Pak yaitu pembangunan dimulai dari manusianya yang dibangun itu menungso nah kita lupa sekarang yang dibangun itu desa disambung kantore dibangun omai ini ngawak edwi sudah dibangun inilah peringatan yang sangat tinggi yang saya catat dari Pak Ganjar tadi dan beliau menyampaikan ini sangat tergantung dari kearifan lokal jadi membangun manusia itu dari norma awal sampai norma akhir kalau dulu membangun manusia itu asal punya anak gitu jadi kalau sekarang tidak bisa punya anak harus siap harus bisa menghidupin dirinya sendiri harus bisa menyekolahkan harus bisa menjaga kesehatannya itu sesuai dengan kearifan lokal yang berikutnya dari Pak Ganjar ini saya juga saya catat start from the end oh isimewa ini start from the end coba kita tuh start from the end coba ini Pak Anwar Mujid Pak Anwar Mujid ini start mulai dari akhir akhir kita apa akhir kita itu innalillahi wa innalillahi jodh jikun akhir kita adalah kematian jadi mari kita berpikir mati tapi kita sekarang tarik ke belakang dari mati sampai sekarang kita harus apa harus sehat bahagia sejahtera menjaga kesehatannya itu sejarah budaya menjaga ekonomi menjadi social relation menjadi social obligation tadi sampaikan oleh Pak Meti Pak Kepala Biro Pembangunan Daerah Tingkat 2 dan Perdesaan Pak Penas itu masih ingat itu musyawarah dan bufakat gotong royong melalui rakor bank itu adalah social relation yang menjadi social obligation dari social obligation menjadi economic relation dari economic relation menjadi economic obligation nah ini tidak pernah dipikirkan karena pelajaran Pempatnya hilang gak ada Pempat Pempatnya jadi pinggang begel pantatnya panas ya sudah ini harus diganti Pempatnya pembodoman pengayatan pengamalan Pancasila kembali ke situ inilah start from the end dari Pak Ganjar Pranawa tadi luar biasa kita mulai dari akhir bahwa suatu saat kita akan mati apalagi dengan covid ini kemungkinan mati tinggi sekali karena kita tidak ngerti virusnya belum ketemu antivirusnya yang bisa membati antivirus adalah hanya di daya tahan tubuh oleh karena itulah melawan pandemi itu hanya daya tahan tubuh caranya gimana harus gotong royong kerjasama kerjasama apa diri pribadi antara cipto roso karso pikiran hati dan langkahnya itu satu itu kali istilah Pak Ahmad Munjid Pak Ahmad Munjid bagus banget zero one manusianya zero kustialan cici kustialah menung so kalau kita percoba kustialah skabih rampung itulah gotong royong yang nomor satu jadi gotong royong yang nomor satu itu gotong royong awa edewin disik karu kustialah itu akur menyebut Tuhan Yang Maha Esa manusia meniru sifat-sifatnya lahirlah santosa tadi Pak Agus Hartono lanjut saya kira yang berikutnya Pak Bancar juga nyampaikan tidak bisa menyalahkan siapa-siapa pandemi ini adalah berkah membawa musibah membawa berkah semua kena musibah musibah sosial ekonomi musibah budaya musibah pemerintahan seluruh dunia jadi musibah karena tidak siap pembangunan kita keliru pembangunan kita tidak diajarkan bangun jati diri apa jati diri itu bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia raya dimulai dari dirinya sendiri apa nomor satu jaga kesehatan pola pikir pola rosok pola karso cipto rosok karso ini diolasi jiwai berbuat serba baik kerjasama gotong royong dengan cara yang normal normal apa kita rosok karso berpikir merasakan dilaksanakan baik itulah sebetulnya vudut dari gotong royong yang macam-macam yang nanti bisa dirumuskan dengan cara yang lain semiranya yang berikutnya tapi yang saya lanjutkan kepada yang disampaikan Pak Ahmad Bunjid luar biasa itu membuka wacana bahwa gotong royong adalah solidaritas yang efektif dengan adanya pandemi ini menjadi berkah berkah yang luar biasa yaitu dengan cara baru dengan norma baru kita tidak perlu kuliah di ruang kelas cukup dengan webinar luar biasa dengan webinar ini baru kali ini Pak saya menjabat sekretaris Dewan Guru Besar ini kalau setiap rapat pasti ada kesimpulannya ada ada kesimpulannya ada materinya nanti ada bukunya jadi disitu kalau zaman dulu wah undang rapat susah gak pada datang kesimpulannya seadanya sekarang ini Pak kuliah saya itu istimewa kuliah saya webinar disampaikan oleh Pak Ahmad Bunjid tadi mahasiswanya kelihatan semua di screen walaupun ditinggal minum ditinggal dolan gak apa-apa sambil jalan juga bisa tapi istimewa sekali saya sangat berbahagia ini Pak jadi bagaimana mencatat bagian akhir saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir disini tiga narasumber yang luar biasa mulai dari Pak Agus Sartono menceritakan sejati ini ngurip kalau itu dilihat namanya empat konsensus dasar bangsa itu Pak cita-cita hidup cita bineka tunggal eka tanda nantar mamangroa dilaksanakan dengan Pancasila sebagai mantra kehidupan dengan menyebut Tama Tuhan Yang Maha Esa manusia menerisnya sifat-sifatnya menciptakan manusia baru yang hadir dan berhadap caranya persatuan Indonesia setelah bersatu musyawarah dan bubakat gotong royong hasilnya happiness itulah Pancasila kalau ini sepakat maka kita jadikanlah itu sebagai kesimpulan kita menjadi aturan dasar negara Pancasila dasar negara menjadi undang-undang dasar 45 dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke menjadikan bangsa yang mandiri profesional berbeda luhur baik ini yang bisa saya sampaikan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru Besar kepada Pak Gugama kepada Lembaga Nawacita yang saya monitor semua terus ada Bioenergi Power ada Ikatan Memhanas ada Grup Kembali Undang Dasar 45 ada Development Services ada bermacam-macam lagi yang tidak bisa saya sebutkan dan terima kasih kepada Pak Medi Pak Medi yang dari Pak Penas yang nanti wujud gotong royong yang benar adalah musyawarah pembangunan yaitu musyawarah perencunan pembangunan demikian yang bisa kami sampaikan lebih kurang mohon timaafkan terima kasih Pak Ketua saya mengakhiri pertemuan ini dan sampai jumpa pada hari Jumat mendatang pada webinar berikutnya membangun Indonesia dari diri kita masing-masing membangun negara Pantasilais terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Gun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa